Harpa Iblis Jari Sakti Jilid 20 Tem Goatwa mendekatinya Menjulurkan tangannya memegang bahu Toan Bokang seraya berkta Adik Toan anggaplah kita tidak pernah bertemu dengannya, bukankah beres? Aku akan bicara sebentar padanya, lalu kita pergi Toan Bokang mendongakan kepala, tampak pipinya telah dibasahi oleh air mata Kakak Tem harus mengerti, biar bagaimanapun hatiku tetap berduka, itu, itu tak dapat dihindarkan Apa yang dikatakan Toan Bokang memang dapat dirasakan Tem Goatwa, begitu pula luleng Tem Goatwa berpaling memandang luleng sejenak, kemudian mengarah ke tempat lain seraya berkata Lihatlah, bagaimana dalamnya kesedihan adik Toan demi dirimu Luleng membuka mulut ingin mengatakan sesuatu, namun tidak mampu mengeluarkan suara Apa yang ingin disampaikannya, justru dikatakan oleh Toan Bokang Kakak Tem, kau jangan menyalahkannya Cobalah kau pikir, bagaimana dalamnya kesedihan luleng demi dirimu Kakak Tem, kau dan dia sebenarnya sangat serasi untuk menjadi suami istri Tem Goatwa segera berkata Adik Toan Sebelum Tem Goatwa menyelesaikan ucapannya, Toan Bokang sudah bangkit berdiri dan berkata Kakak Tem, jangan mengira aku berkata sebaliknya Berhubung aku amat mencintainya, maka berharap dia gembira Aku, aku sendiri bersedih tidak jadi masalah, asal dia bahagia sudah cukup bajiku Ucapan Toan Bokang itu amat memilukan, membuat hati luleng terasa berduka sekali Kakak Ang, kau kau sungguh baik Toan Bokang memandangnya lama sekali, kemudian Menghelah nafas sambil membalikan badannya sekaligus berjalan pergi Tem Goatwa segera berseru Adik Toan, tunggu aku Toan Bokang tidak membalikan badannya, hanya menggeleng-gelengkan kepala seraya berkata Kau mau bicara apa, bicara lah Aku mau pergi, dalam hatiku aku tidak membenci siapapun, aku, aku mau pergi Sambil berkata dia pun berjalan pergi Tem Goatwa langsung melesat ke depan menghadangnya, menatapnya seraya berkata Adik Toan, seusai aku bicara, barulah kita pergi bersama Toan Bokang menyahut dengan sedih Cepat atau lambat harus pergi, mengapa harus membuang waktu lagi? Tem Goatwa berkata Dia bilang panah bulu api itu ada kaitannya dengan Tiatsin Ong Aku justru tahu Tiatsin Ong berada di mana Begitu mendengar itu, luleng cepat-cepat bertanya Apakah beliau masih hidup? Tem Goatwa mengangguk Ya, bahkan beliau pun pernah mengajarkanku tiga jurusilmu silat Lulenggirang bukan main Ia langsung bertanya Beliau berada di mana? Tem Goatwa menyaut Beliau berada di Tanda petik Di saat bersamaan, mendadak terdengar suara derap kaki kuda yang amat kencang Mereka bertiga segera menoleh Mereka melihat tiga-empat ekor kuda berlari amat kencang ke arah mereka Kira-kira berjarak 4-5 depa Tiba-tiba para penunggang kuda menarik tali les kuda masing-masing Terdengar pula suara seruan Di sini Kemudian tampak tiga orang mengibaskan tangannya ke atas Terlihat tiga buah benda melayang ke atas disertai suara ledakan di udara Boom Kejadian itu hanya berlangsung sekejap Tem Goatwa, luleng dan Toan Bokang yang melihat hal tersebut Sudah menduga bahwa mereka adalah orang Lyok Cihimu Kini sejak mereka sudah ketahuan Maka orang-orang itu segera memberi isyarat ke atas dengan semacam kembang api Setelah melepaskan kembang api Ketiga orang itu pun membalikan kuda masing-masing bersiap-siap untuk pergi Akan tetapi, luleng langsung membentak keras Mau kabur kemana? Luleng segera melesat ke arah mereka Bukan main cepatnya gerakan luleng Sehingga ketiga orang itu tidak sempat melarikan kuda tunggangan mereka Luleng menjulurkan tangannya menyambar dua orang Lalu dihempaskan ke bawah Sedangkan yang satu masih Sempat melarikan kudanya Namun luleng sudah bergerak laksana kilat Meloncat ke punggung kuda itu Akan tetapi, kuda itu pun meloncat pergi sehingga luleng merosot ke bawah Namun luleng masih berhasil meraih ekornya Dia membentak keras sambil mengerahkan ilmu memberatkan badan Sepasang kaki luleng seperti terpaku di tanah Sehingga kuda itu tidak dapat lari Kuda itu meringkik keras sambil mengangkat sepasang kaki depannya Sehingga orang yang ada di atasnya jatuh ke bawah Ternyata kepandaian orang itu cukup tinggi Ketika terpeleset ke bawah Dia masih sempat bersalto sehingga mencabut goloknya Serta menyerang luleng dengan jurus chiao hoa keting Bunga mekar menutupi atap Golok itu menyambar kepala luleng Luleng segera melompat mundur Di saat dia baru mau balas menyerang Mendadak terdengar suara bentakan nyaring Dan tampak pula cahaya menyambar tenggorokan orang itu Tanpa mengeluarkan jeritan Orang itu roboh seketika Luleng menoleh Ternyata Tuan Bok Ang yang menggerakkan senjata Sian Tian Xin Soh sudah langsung menghabisi nyawanya Luleng segera berkata Kembang api isyarat itu telah dilepaskan Sebentar lagi Liok Cihim mempasti kemari Mari kita cepat-cepat pergi Tem Goat Wa menunjuk ke depan kita pergi menuju arah itu Arah yang ditunjuk Tem Goat Wa justru menuju ke Istana Cicun Kiong Hal ini amat mengejutkan Luleng Kita balik menuju ke istana Cicun Kiong Apakah tidak membahayakan? Tem Goat Wa menyaut Begitu mendengar suara kuda Kita segera bersembunyi Kiong Buhang sudah terluka Tentunya tidak berani mengejar kita Yang lain pasti tidak menduga kita berada di sekitar sana Luleng berpikir sejenak Memang masuk akal apa yang dikatakan Tem Goat Wa Mereka bertiga segera melesat ke arah Istana Cicun Kiong Kira-kira tiga mil, mendadak terdengar suara derap kaki kuda di depan Mereka bertiga langsung berhenti, menengok ke sana kemari Tampak beberapa pohon besar dengan daun-daun yang amat lebat Mereka bertiga meloncat ke atas pohon bersembunyi di situ Tak lama kemudian, tampak tujuh-delapan ekor kuda berlari kencang melewati tempat itu Setelah itu, tampak sebuah kereta mewah yang ditarik beberapa ekor kuda melewati Menyusul terlihat lagi beberapa ekor kuda Kuda yang terakhir ditunggangi Kiong Buhang Yang lengannya dibalut dengan kain putih Berselang beberapa saat setelah kuda-kuda dan kereta mewah itu pergi jauh Barulah Tem Goatwa berkata dengan suara rendah Kiong Buhang juga berada di antara mereka Luleng bertanya Mengapa kalau dia juga ada bersama mereka Tem Goatwa menyaut Dia pasti menduga kita bersembunyi di sekitar tempat ini Luleng mengerutkan kening, kemudian berkata Kalau begitu sebelum terlambat, mari kita meninggalkan tempat ini Tem Goatwa mengeluarkan suara dengusan, lalu menyaut Walau Kiong Buhang amat cerdik dan licik Pasti tidak akan menduga kita sedemikian berani bersembunyi dekat istana Cicun Kiong Luleng menjadi terkejut Kakak Goat, apa maksudmu Tem Goatwa berkata Orang yang berada di dalam kereta mewah yang lewat tadi pasti adalah Liu Cihimu Kini di dalam istana Cicun Kiong sudah jelas kosong Bila kita bersembunyi di sana pasti aman Toan Buhang segera berkata Kalian berdua pergilah Aku di sini akan memancing musuh sahut Luleng Jangan bodoh Luleng segera menarik Toan Buhang Lalu bersama Tem Goatwa meloncat turun dari pohon Cepat-cepat mereka melesat ke arah istana Cicun Kiong Berselang beberapa saat mereka bertiga sudah mendekati pintu masuk istana Cicun Kiong Mereka bersembunyi Di pintu masuk itu, tampak seseorang berdiri termangu-mangu di situ Tem Goatwa, Toan Buhang dan Luleng yang bersembunyi dapat mengenali orang yang berdiri itu Dia adalah Ho'aye Simtid Luleng ingin pergi menyapanya, namun Tem Goatwa segera mencegahnya Berhenti Lebih baik kita tetap bersembunyi di sini Luleng mengangguk Mereka tetap bersembunyi di rumput alang-alang yang lebat dan panjang itu Tak berapa lama, terdengar suara derap kuda Kali ini Kiong Buhang yang di depan, kereta mewah di belakang, iring-iringan itu menuju ke istana Cicun Kiong Tem Goatwa menarik nafas dalam-dalam Kiong Buhang sungguh cerdas kelihatannya diadapat menduga kita menuju ke istana Cicun Kiong Untung kita bersembunyi di sini Berselang sesaat, tampak seseorang keluar memanggil Ho'aye Simtid Setelah Ho'aye Simtid dan orang itu masuk, kemudian tampak keluar pula dua orang lain yang tetap berdiri di sana untuk berjaga Sementara hari mulai gelap, Tem Goatwa, To'an Bokang dan Luleng terus bersembunyi di situ Berselang beberapa saat, barulah mereka bertiga mundur perlahan-lahan Setelah mundur hampir setengah mil dan tidak melihat siapapun, barulah mereka bertiga melesat pergi Setelah kira-kira lima enam mil, barulah mereka berhenti Luleng segera bertanya Kakak Goat, Tiat Sinong berada di mana? Lihat Hwe Echow suyakin dia yang mencuri panah bulu api itu Tem Goatwa memberitahukan Beliau berada di tengah-tengah gunung Gobisan Usai memberitahukan, Tem Goatwa pun menutur tentang apa yang dialaminya di gunung tersebut Luleng berkata Kakak Goat, bagaimana sekarang, apakah kalian juga akan pergi bersama aku? Tem Goatwa menggelengkan kepala Aku tidak mau ke sana, kalau kau membutuhkan orang menemanimu, ajaklah adik To'an saja Luleng belum bersuara, To'an Bokang sudah menyahut duluan Kakak Tem, mengapa begitu? Tanpa berjanji, mereka menarik nafas serentak Tem Goatwa berkata Busur api telah hilang lagi, itu pun harus direbut kembali Berkata sampai di sini, Tem Goatwa tidak melanjutkan Luleng cepat-cepat berkata Kakak Goatwa, kau tidak pergi bersamaku ke gunung Gobisan tidak jadi masalah, namun kau tidak boleh seorang diri pergi merebut busur api itu Kami semua sudah berjanji, setahun kemudian akan bertemu di persimpangan jalan yang tak jauh dari sini Kini masih sepuluh bulan lagi Sampai waktunya aku harap kalian berdua juga datang untuk berunding bersama Tem Goatwa cuma tersenyum getir tidak menyahut, To'an Bokang yang menyaut Lihat saja nanti adik Luleng, jaga dirimu baik-baik Luleng berkata terputus-putus Kakak Ang, aku Tanda petik Torin Bokang menyahut dengan sedih Kau jangan banyak bicara lagi, aku Tanda petik Sebelum menyelesaikan ucapannya, To'an Bokang sudah melesat pergi Tem Goatwa juga pergi menyusulnya, tak lama kedua gadis itu sudah tidak terlihat di tempat yang gelap Luleng berdiri termangu-mangu di tempat, dan hati pun jadi merana dan amat berduka sekali Kedua gadis itu sungguh baik terhadap Luleng Salah satu di antaranya justru amat mencintainya, namun Luleng malah tidak dapat mengembirakannya Setelah berdiri termangu-mangu di situ, barulah Luleng melesat ke arah barat Teringat akan jejak Tiat Sinong dan tidak lama lagi akan memperoleh panah bulu api, dalam hatinya merasa agak gembira Luleng terus menuju ke Gunung Gobisan di dalam perjalanan ia menyamar agar identitasnya tidak diketahui siapapun Dalam perjalanan, Luleng sering bertemu kaum golongan hitam yang meraja lelah atas nama istana Cicun Kiong Entah berapa kali Luleng ingin turun tangan memberantas mereka, namun akhirnya dia tetap dapat bersabar agar tidak menimbulkan masalah 20 hari kemudian, dia sudah memasuki Gunung Gobisan tak lama sampailah dia di bawah Ching Yunling Dia berdiri termenung hampir setengah harian Mengenang kembali kejadian bersama Tem Goatwa Tanpa sadar air mata pun meleleh Berselang sesaat, dia mendongakan kepala memandang Tong Tianhong, puncak langit timur, dan si Tianhong, puncak langit barat Itu membuatnya menghela nafas panjang Dia berpikir bahwa kini sudah berada di Gunung Gobisan Tem Goatwa pun telah memberitahukan tentang tempat tinggal Tiat Sinong Dia dapat mencarinya dalam waktu sehari Waktu masih begitu banyak, dia ingin naik ke atas Ching Yunling berjalan-jalan di sana Oleh karena itu, dia langsung melesat ke atas Ching Yunling Akan tetapi, berselang sesaat mendadak terdengar suara bentakan Siapa berani memasuki tempat terlarang Gobipai? Luleng tertegun mendengar suara bentakan itu Namun bersamaan dengan itu, dia pun merasa girang dalam hati Apakah ada anggota Gobipai yang sudah kembali? Luleng segera berhenti, mendongakan kepala untuk melihat Tapi pemandangan yang ada di depannya membuat Tiat Tertegun Ternyata di hadapannya berdiri empat orang, dua pendekta dan dua orang biasa Kedua pendekta itu berwajah kasar, sama sekali tidak mirip orang yang menyucikan diri Sedangkan kedua orang biasa itu bermata tikus Sekali pandang sudah dapat diketahui bahwa kedua orang itu berhati licik dan bukan orang baik-baik Setelah Tertegun sejenak, barulah Luleng membuka mulut bertanya Siapa kalian? Keempat orang itu mendengus, kemudian menyaut Pendeta dari Gobipai dan murid Gobipai yang tak menyucikan diri Sebetulnya siapa kau? Mendengar itu, Luleng tampak tercengang Saat itu udah menyamar sebagai tukang cari kayu, maka dia pun berpura-pura bodoh Dengar-dengar para pendekta murid-murid Sui Ching Siansu Semuanya telah mati di tangan Liu Chi Himu Bagaimana kalian berdua bisa hidup? Kedua pendekta berwajah bengis tertawa dingin Sui Ching Siansu memang tak tahu diri Berani-beraninya menentang Bulim Chi Chun Maka dia harus mati Kini partai Gobipai aliran menyucikan diri dan tidak menyucikan diri Telah dikuasai Bulim Chi Chun Begitu mendengar itu, bukan main gusarnya Luleng Akan tetapi, Luleng masih dapat mengendalikan diri Kalau begitu, partai lain juga sama seperti itu Keempat orang itu menyahut serentak Tentunya sama Luleng bertanya Sekarang siapa yang menjadi ketua kedua aliran Gobipai? Salah seorang itu menyaut Ketua Gobipai aliran menyucikan diri Adalah Tianheng Tai Su Mendengar itu, diam-diam Luleng berkata bagus Pendeta yang bengis itu kini malah menjadi ketua Gobipai Luleng menekan hawa kegusarannya Ia bertanya lagi Siapa ketua Gobipai aliran tidak menyucikan diri Keempat orang itu menyaut Beliau amat terkenal, tidak lain adalah Tai Lixin, malaikat tenaga besar, Hoan Bu Luleng menggeleng-gelengkan kepala Belum pernah mendengar nama orang itu Keempat orang itu langsung melotot, berkata dengan penuh kegusaran Kau ini siapa? Berani menghina ketua kami? Luleng merasa marah tapi juga merasa geli Berdasarkan cerita kedua orang itu Kelihatannya Tai Lixin Hoan Bu tidak hebat sama sekali Tapi bagaimana ia begitu berani menduduki Giyok Bin Sin Kun Tong Hangpek Jali orang itu sungguh besar sekali Luleng menyahut perlahan-lahan Aku? Aku memang anggota Gobipai Giyok Bin Sin Kun Tong Hangpek adalah guruku Begitu mendengar sahutan Luleng Wajah keempat orang itu langsung berubah pucat pias Bahkan bibir pun gemetaran Apa tanda seru? Giyok Bin Sin Kun Diam-diam Luleng menghela nafas dalam hati Liok Cihimo muncul di dunia persilatan Hingga kini baru 4-5 tahun Penjahat kecil macam begini sudah berani menjejakan kakinya di Gunung Gobisan Bagaimana beberapa tahun lagi? Bukankah rimba persilatan Akan diselimuti awan gelap Luleng menyahut dengan dingin Tidak salah, Giyok Bin Sin Kun Keempat orang itu mundur beberapa langkah Akhirnya salah seorang dari mereka memberanikan diri untuk bertanya Giyok Bin Sin Kun adalah buronan Bulim Cicun Kini Gobipai sudah dikuasai Bulim Cicun Mau apa kau kemari? Yang lain segera menyembung Itu benar Berhubung kau masih muda dan tidak tahu apa-apa Cepatlah kau pergi dari sini Luleng tersenyum Oh, ya Begitu mengucapkan oh Ya jurus Yang Ho Cicun Sepasang puncak menembus awan Pun sudah dikeluarkannya Terdengar dua kali jeritan Ternyata dada kedua pendeta berwajah bengis itu telah terserang oleh tenaga Kim Kong Sin Chi Seketika mereka berdua roboh dengan mulut menyemburkan darah segar, nafas pun amat lemah Terlihat bahwa mereka tidak mungkin hidup lagi Menyaksikan itu, wajah dua orang lainnya langsung berubah ke labu, namun mulut mereka masih berani menegur dengan suara terbata-bata karena gugup dan takut Bocah Kau, kau berani bertingkah di tempat terlarang Gobi Pei Luleng tertawa gelak, menyaut Kini aku masih belum mau menemui Tian Heng Tai Su, aku hanya ingin menemui Tai Lixin Hoan Bu Oleh karena itu, aku membunuh kedua pendeta itu Aku membiarkan kalian berdua hidup untuk menunjuk jalan Kalau kalian masih berani banyak omong, aku sendiri pun masih bisa ke atas gunung Kedua orang itu tidak berani banyak bicara lagi Mendadak luleng maju ke depan, sekaligus menjulurkan tangannya menyambar kedua orang itu, kemudian membentak Ayo jalan Ketika merasakan jari tangan luleng yang keras bagaikan kaitan besi, seketika kedua orang itu mengucurkan keringat dingin Mereka segera berjalan ke atas gunung dengan kepala tertunduk Tak lama kemudian, sampailah mereka di atas Ching Yun Ling, lalu memblok ke arah si Tian Hong Di sana tampak delapan orang yang berdiri sebagai penjaga Melihat ada yang datang salah seorang mementak dengan suara keras Siapa yang datang? Luleng segera menggerakkan serasang lengannya, mendorong kedua orang itu ke arah orang-orang yang berbaris di situ Begitu dasyatnya dorongan luleng, membuat kedua orang itu menerjang teman-temannya sehingga mereka terjatuh saling tindih tidak karuan serta kaki dan tangan mereka menjadi patah Luleng tertawa dingin Tanpa memandang orang-orang itu, ia langsung melesat ke depan Berselang beberapa saat, aula pertemuan Gobi Pei Aliran tidak menyucikan diri sudah kelihatan Sesungguhnya aula itu telah dilalap api, namun kini sudah dibangun kembali dan tampak lebih menterang dari sebelumnya Menyaksikan itu, luleng pun mengbatin Ada baiknya juga begitu, setelah membahas miliok Cihimo, tidak usah repot-repot membangun tempat ini lagi Sesampainya di depan pintu aula, luleng langsung membentak Ada orang di dalam? Sembari membentak, dia pun melancarkan sebuah pukulan ke arah pintu itu Terdengar suara blam Pintu itu terbuka, terlihat 4-50 orang di dalam, mereka serentak bangkit berdiri Hanya seorang yang masih duduk di kursi tengah, badannya gemuk dan kelihatan agak berwibawa Begitu melihat orang gemuk itu, luleng sudah menduga dia pasti adalah Tai Lixin Hoan Bu Kelihatannya memang pernah belajar guakang beberapa tahun, tetapi sama sekali tidak mirip seorang jago yang tangguh Luleng berjalan ke dalam perlahan-lahan, seketika terdengar suara bentakan Siapa kau? Luleng sama sekali tidak menghiraukan seruan itulah langsung berjalan ke hadapan Tai Lixin Hoan Bu Kemudian menarik sebuah kursi sekaligus duduk di kursi itu Setelah duduk, barulah luleng bertanya Kaukah Tai Lixin Hoan Bu? Air muka orang itu berubah, ia balik bertanya Mau apa kau kemari? Luleng tertawa gelap, sahutnya Aku adalah murid Gobi Pei Aliran tidak menyucikan diri, apakah aku tidak boleh datang di Ching Yun Ling ini? Tai Lixin Hoan Bu membentak Ternyata kau adalah buronan yang belum mampus Aoyo Cepat tangkap dia Seketika tampak 7-8 orang mendekati luleng, namun luleng tetap duduk tak bergerak di kursi Mendadak tangan luleng bergerak cepat, dia sudah mengeluarkan jurus Pet Hang Hang LH, hujan angin 8 penjuru Angin pukulan itu mengarah pada 8 orang itu, tepatnya pada jalan darah Tai Pai Yat Keraat Tanda petik 8 orang itu tak mampu bergerak seketika, sedangkan semua orang yang menyaksikan itu, terbelalak seraya berteriak-teriak Dia-dia bisa ilmu sihir Luleng hanya tertawa dingin, katanya Ilmu pikong tahoat saja tidak tahu, masih berani mengaku sebagai murid Gobi Pei Tai Lixin Hoan Bu, cepatlah menggelinding turun Tai Lixin Hoan Bu gusar sekali, dia membentak seraya menyerang ke arah kepala luleng Kini kungfu luleng sudah amat tinggi sekali, di Matanya orang yang berkepandayan seperti Tai Lixin Hoan Bu bukanlah apa-apa Ketika orang itu menyerang, luleng sama sekali tidak berkelit, ia malahan menjulurkan tangannya untuk menotok jalan darah di kaki orang tersebut Begitu jalan darah di kaki Tai Lixin Hoan Bu tertotok, ia segera jatuh berlutut di hadapan luleng Sedangkan pukulan yang dilancarkannya ke arah kepala luleng, hanya disanggapi luleng sambil lalu saja dengan hanya menggerakkan sedikit luakang untuk menggempur balik serangan itu Tetapi ternyata mampu membuat tangan Tai Lixin Hoan Bu nyaris patah Wajah Tai Lixin Hoan Bu tampak menghijau, ia ingin bangkit berdiri tapi tangan luleng telah memegang bahunya, sehingga Tai Lixin Hoan Bu tak mampu bergerak dan tetap berlutut di hadapan luleng Kini Tai Lixin Hoan Bu baru tahu betapa tingginya kepandayan luleng, ia segera berteriak Kalian masih belum mau menyerangnya? Luleng menengok ke sana kemari seraya membentak Siapa berani mati? Puluhan orang itu saling memandang, tiada seorang pun berani maju menyerang luleng Sementara tangan luleng masih memegang bahu Tai Lixin Hoan Bu, mendadak ia mengerahkan lewekangnya Membuat keringat orang itu terus mengucur serta berteriak-teriak terputus-putus Cepat! Cepat pergi panggil Tian Heng Tai Su Cepat! Luleng berkata dengan dingin Dengar-dengar keledai gundul itu masih memiliki sedikit kepandayan, tidak seperti kalian hanya merupakan gentong nasi Cepat panggil dia kemari Agar aku tidak usah ketong Tian Heng mencarinya Begitu luleng usai berkata, puluhan orang itu pun segera berlari keluar serentak Akan tetapi, mendadak luleng membentak keras Hanya boleh seorang yang ke sana Badan luleng mencelat ke atas kemudian melayang turun di tengah-tengah orang-orang itu Sekaligus menggerakkan sepasang tangannya sehingga puluhan orang itu roboh saling tindih Setelah itu, luleng menendang seseorang hingga terpental keluar pintu aula Orang itu berguling-guling lalu bangkit berdiri dan langsung kabur ke Tong Tian Heng Badan luleng berkelebat, tahu-tahu sudah kembali ke tempat semula Kebetulan Tai Lixin sedang berusaha bangkit berdiri, namun luleng sudah menekan bahunya Orang itu terpaksa berlutut kembali di hadapan luleng Luleng mendengus dingin Hektometer Gobi Pei sejak didirikan Tian Kau Su Chou, hingga kini sudah ratusan tahun Setiap generasi pasti muncul ketua yang berkepandayan tinggi dan amat gagah Bagaimana mungkin membiarkan kalian bertingkah di tempat ini? Ketika berkata, wajah luleng tampak bengis sehingga membuat semua orang tak berani bersuara Namun ada seorang bernyali dan berani menyaut Tai Lixin yang menyuruh kami kemari Tai Lixin Ho Anbu segera berkata Bulim Cicun Tanda petik Belum juga orang itu menyelesaikan ucapannya, luleng sudah mengayunkan tangan menampar mukanya Plaak Muka Tai Lixin Ho Anbu langsung membengkak Saat ia membuka mulut, menyemburlah delapan belas buah gigi, disertai darah yang terus mengalir Semakin berpikir luleng semakin gusar, mendadak ia mengayunkan kakinya menendang dada Tai Lixin Ho Anbu Tanda petik Tai Lixin Ho Anbu terpental beberapa depa jauhnya, tulang di sekujur badannya telah remuk Ketika roboh di lantai dia sudah tidak menyerupai manusia lagi, tampak seperti segumpal daging gemuk yang tak bertulang sama sekali Luleng berkata lantang Kalian semua sudah ku beri peringatan, lain kali kalau bertemu, aku pasti tidak akan melepaskan kalian, apakah kalian masih belum enyah dari sini? Mendengar itu, semua orang yang berada di situ langsung kabur terbirik-birit Kini di dalam maula besar itu hanya tinggal luleng seorang Dia tahu walaupun sudah mengusir orang-orang itu, tapi tidak lama lagi pasti akan muncul orang lain yang menggunakan nama Gobi Pei untuk menetap di situ Oleh karena itu, terlebih dahulu ia harus membasmi Liok Cihimo Luleng masih tetap duduk di situ sampai berselang beberapa saat, terdengar suara pujan pada Seng Buddha Omitohut Luleng mendongakan kepala, tampak seorang padri berjalan ke dalam Keningnya penuh kerutan, sepasang matanya pun menyorot tajam dengan seuntai tasbeh melingkar di leharnya Sebelah tangannya memegang sebuah senjata yang ujungnya berbentuk seperti bulan sabit Luleng pernah dengar dari orang tentang padri bengis itu Dia berasal dari daerah Sihek, daerah barat luar Tionggoan Padri tersebut bergelar Tianheng Tai Su Senjata bulan sabit dan tasbehnya amat lihai dan hehat, tentunya tidak dapat disamakan dengan Tai Lixin Hoan Bu Karenanya begitu melihat kemunculan padri itu, Luleng pun bersiap-siap menghadapinya Begitu berjalan ke dalam, Tianheng Tai Su pun menengok ke sana kemari, lalu bertanya Apakah Si Chu adalah Luleng-Luleng mendengus dingin? HMM Kau memang sudah tahu nama ku Tianheng Tai Su berkata Orang yang menyucikan diri selalu beruelas asih Mengingat dulu kau juga adalah murid Gobi Pei Maka aku pun berbaik hati melepaskanmu meninggalkan tempat ini Kalau tidak, aku pasti menangkapmu untuk diserahkan kepada Bulim Cicun Mendengar itu, kegusaran Luleng langsung memuncak Akan tetapi, dia tidak segera melampiaskan kegusarannya Ia kemudian mengerahkan tenaga Kim Kong Sin Chi dan bersiap-siap untuk menyerang Kemudian berkata dengan dingin Kau sungguh tak tahu malu, berdasarkan derajat apa kau berani menyebut dirimu adalah ketua kaum padri Gobi Pei Orang lain akan melepaskanmu, tapi kau justru tidak bisa lolos dari tanganku Tian Heng Tai Su tertawa gelat Hahaha, sungguh besar mulutmu Dengar-dengar kau memiliki ilmu Kim Kong Sin Chi Hingga si Nabi Setan Seng Ling pun terluka di tanganmu Baik, kau boleh coba Luleng sudah mengerahkan tenaga Kim Kong Sin Chi sampai sembilan bagian Ketika Tian Heng Tai Su usai berkata, dia pun berkata membentak Kalau begitu, sambutlah seranganku Badan Luleng terangkat sedikit, lalu menyerang dengan jurusit Chi Keng Tian Satu jari mengejutkan langit Boom! Tenaga jarinya mengarah Tian Heng Tai Su, badan padri itu berkelebat mengelak Akan tetapi angin serangan itu amat cepat, walau Tian Heng Tai Su berhasil berkelit, namun bahunya tidak terluput dari angin serangan itu Badan Tian Heng Tai Su tampak sempoyongan, mundur setengah langkah, angin serangan itu terus menerjang ke depan dan terdengar suara yang amat dasyat Blam! Tembok yang berada di depannya telah berlubang Dapat dibayangkan, betapa hebatnya Kim Kong Sin Chi itu Semula Tian Heng Tai Su menganggap Luleng masih muda, sudah pasti bukan lawannya Namun ketika menyaksikan serangan tersebut, hatinya pun jadi tersentak kaget Kini padri itu tidak berani meremahkan Luleng lagi, badannya berkelebat sekaligus mengayunkan senjata bulan sabitnya Tampak senjata itu berkelebat-kelebat memancarkan cahaya, ternyata Tian Heng Tai Su telah menyerang tiga jurus Sereng! Mendadak Luleng mencabut golok pusakanya, terlihat cahaya kehijau-hijauan menyambar-nyambar balas menyerang dengan tiga jurus pula Luleng mengeluarkan ilmu Tian Hau Semsek, tiga jurus harimau langit Terdengar suara, terang, terang, terang Kedua senjata itu beradu tiga kali, menimbulkan suara benturan yang memekakkan telinga Di saat bersamaan, Tian Heng Tai Su merasa tangannya mendadak jadi ringan Cepat-cepat ia mencelat mundur dan terlihat ujung senjatanya yang berbentuk bulan sabit telah terpapas kutung oleh golok pusaka itu Bukan main terkejutnya Tian Heng Tai Su, ia segera mengambil tiga butir tasbeh yang melingkar di lehernya, sekaligus disambitkan ke arah Luleng Ketiga butir tasbeh itu bergemerlapan kemerah-merahan, meluncur laksana kilat mengarah Luleng Luleng pun bergerak cepat untuk mengelit serangan, golok pusaka di tangannya pun diayunkan ke arah salah sebutir tasbeh itu Terang, tampak percikan bunga api, biji tasbeh itu telah terbelah dua Namun terdengar Tian Heng Tai Su bersiul aneh, tampak empat butir tasbeh meluncur lagi menyerang Luleng Bukan main cepatnya luncuran keempat butir tasbeh itu Apa boleh buat, Luleng terpaksa mencelat ke atas, keempat butir tasbeh itu meluncur melewati kakinya Luleng tidak menunggu Tian Heng Tai Su menyerangnya lagi dengan senjata rahasia itu Ia langsung mengeram sambil menyerang dengan jurus Goho Ufuyo, harimau lapar menerkam domba Orang berikut golok pusaka itu menerjang ke arah Tian Heng Tai Su Pada waktu bersamaan, Tian Heng Tai Su pun menyerang Luleng dengan dua butir tasbeh Setiap jurus Tian Hau Ufuyo dapat menyerang dan bertahan terhadap serangan yang mendadak Oleh karena itu Luleng tidak berkelit lagi, namun terus melancarkan serangan tersebut Kedua butir tasbeh terpental terkena sambaran golok pusaka, sedangkan Luleng terus menerjang ke arah Tian Heng Tai Su Hal ini sungguh diluar dugaan padri tersebut, sehingga membuatnya tertegun, di saat itulah golok pusaka tersebut sudah menyambar bahunya Tanpa banyak pikir lagi, Tian Heng Tai Su langsung mengangkat senjatanya untuk menangkis Padri itu lupa, golok di tangan Luleng merupakan golok pusaka yang amat tajam Terang, terdengar suara benturan, senjata di tangan Tian Heng Tai Su terbabat kutung, sedangkan golok pusaka di tangan Luleng terus menyambar bahwa padri itu Tian Heng Tai Su berteriak aneh, ia cepat-cepat mencelat mundur Kini Luleng sudah berada di atas angin dan ia bertekad tidak akan melepaskan padri itu Dia maju ke depan sambil menyerang dengan jurus Wahou Seh Seng, Harimau Mendekam Padri itu sudah tidak keburu berkelit maupun meloncat ke belakang, maka perutnya tertusuk oleh golok pusaka itu Terdengar suara jeritan Tian Heng Tai Su, ia mundur beberapa langkah, sekujur badannya sudah berlumuran darah serta perut robek terkena golok pusaka D.K.Z. Setelah menjerit Tian Heng Tai Su masih ingin menyerang, dia mengangkat tangannya, namun mendadak badannya sempoyongan lalu roboh di lantai Buuuu, sejak bertarung dengan orang, Luleng tidak pernah turun tangan sadis Tapi setelah lihat Hwe Echou Sumati, dia pun amat membenci para anak buah Liu Chihimo, sehingga begitu turun tangan, tidak memberi ampun lagi Ketika melihat Tian Heng Tai Su roboh, Luleng memandangnya seraya tertawa dingin dan berkata Orang macam kau, apakah berderajat jadi ketua para padri Gobi Pei? Usai berkata Luleng lalu berjalan pergi, membiarkan Tian Heng Tai Su terus merintih rintle di lantai Baru meninggalkan aula besar, ia sudah melihat dua padri kabur saking ketakutan Luleng segera membentak sengit Berhenti Kedua padri itu telah menyaksikan kekalahan Tian Heng Tai Su yang begitu mengenaskan Mana mungkin mereka berdua berani mengabaikan seruan Luleng? Kedua padri itu langsung berhenti dengan kaki gemetar Luleng maju ke hadapan mereka, dengan tiba-tiba ia Mengayuhkan golok pusaka di tangannya, seketika rampak empat buah daun telinga melayang turun Kedua padri itu tidak berani menjerit, hanya menutup telinga masing-masing yang berlumuran darah dengan sepasang tangan, wajah mereka meringis kesakitan Luleng berkata dengan dingin Sekarang aku masih ada urusan namun aku akan segera kembali Setelah aku kembali nanti, kalau masih ada orang di Tong Tian Hong, satu pun tidak akan ku lepaskan Kedua padri itu manggut-manggut, lalu berjalan pergi dengan penuh ketakutan Luleng memandang punggung mereka, kemudian mengeluarkan tawa gelap yang bergema-gema Ternyata rasa dongkolnya dalam hati sejak kematian liat Hwe Chow Su, saat ini sedikit terlampiaskan Setelah tertawa gelap, Luleng pun segera meninggalkan Ching Yun Ling, menuju atas sesuai dengan petunjuk Tem Goatwa Tak terasa hari pun sudah mulai gelap, untung bulan yang bergantung di langit bersinar terang, Luleng masih dapat melanjutkan perjalanan Hingga tengah malam Luleng sudah berada di tengah-tengah gunung, suasananya amat sunyi Luleng berhenti, memperhatikan keadaan di sekelilingnya Sesuai dengan apa yang diceritakan Tem Goatwa, gadis itu bertemu monyet berbulu perak di tempat ini Kedua ekor monyet berbulu perak itu pasti sering muncul di tempat ini Sebaiknya menunggu munculnya kedua ekor binatang itu, lalu menguntiknya agar dapat sampai ke tempat tinggal tiat sinong Pikir Luleng Kalau tidak, walau berhasil mencari tempat tinggal orang tua itu, belum tentu ia bersedia menemuinya Setelah berpikir begitu, Luleng segera berbaring di sebuah batu besar Karena ia melakukan perjalanan terus-menerus agar sampai dengan cepat, maka ia menjadi sangat lelah dan tak lama kemudian ia telah tertidur dengan pulas Entah pulas berapa lama, mendadak ia dikejutkan oleh suara yang amat lirih Luleng membuka matanya, suara lirik itu mirip suara langkah Luleng yakin, itu pasti suara langkah monyet berbulu perak Dia tidak bergerak, hanya melirik ke arah suara itu Di bawah sorotan sinar rembulan, tampak dua sosok bayangan panjang Luleng berpikir, apakah kedua ekor monyet berbulu perak akan membawanya ke tempat tinggal tiat sinong, ataukah sebaliknya akan membawa tiat sinong ke tempat ini? Di saat Luleng sedang berpikir, tampak kedua sosok bayangan panjang itu mulai mendekatinya Saat itu pula mendadak Luleng melihat adanya keganjilan, sebab kedua sosok bayangan itu tidak memiliki lengan yang panjang menyentuh tanah, bahkan gerak-geriknya juga tidak menyerupai monyet Pasti itu bukan bayangan monyet, melainkan manusia Betapa terkejutnya Luleng, ketika dia baru mau membalikan badannya, karena terlambat sudah Tampak sehelai kain sudah menutupi mukanya, Luleng tidak sempat menjulurkan tangannya karena hidungnya sudah mencium bau wangi yang amat aneh Luleng masih ingin menutup pernafasannya, namun matanya sudah merasa gelap, dia segera pingsan tak sadarkan diri Entah berapa lama kemudian, Luleng siuman berlahan-lahan Samar-samar ia melihat bayangan merah dan bayangan hijau, entah apa itu Di saat bersamaan, dia pun merasa badannya tidak bisa bergerak Setelah melihat dengan penuh perhatian, barulah dia terkejut setengah mati Ternyata sepasang tangan dan kakinya telah dirantai, bahkan rantai itu pun dipantek pada sebuah balok yang amat besar sehingga sekujur badannya tidak bisa bergerak sama sekali Dirinya berada di atas punggung kuda Sedangkan bayangan merah dan hijau di depannya, tidak lain adalah dua orang yang mengenakan jubah merah dan jubah hijau Luleng coba meronta, tapi ia merasa tenaganya masih belum pulih sehingga tidak bisa bergerak sama sekali Luleng menarik nafas dalam-dalam kemudian bertanya dengan sengit Siapa kalian? Begitu Luleng bersuara, kedua orang yang menunggang kuda di depan segera menoleh ke belakang Ternyata mereka berdua adalah seorang lelaki dan wanita lah merasa belum pernah bertemu dengan mereka, usia mereka sekitar lima puluhan Di pinggang lelaki itu terselip sebuah golok yang tidak lain adalah golok pusaka milik Luleng Ketika mereka berdua menoleh ke belakang, Luleng pun bertanya lagi Sebetulnya siapa kalian berdua, mengapa merantai dari kudis ini? Lelaki itu tertawa terkekeh, sahutnya Cuan muda lu, kau sudah siuman? Lebih baik jangan bergerak, agar kau tidak mengalami siksaan dalam Perjalanan Luleng membentak gusar Kalian akan membawaku kemana? Lelaki itu memperdengarkan suara tawa yang tak sedap didengar, setelah itu barulah menyaut Kami berdua adalah suami istri, ingin pergi ke istana Cicun Kiong Kebetulan kami bertemu denganmu, maka kau akan ku jadikan hadiah agar kami bisa masuk ke dalam istana Cicun Kiong Mendengar itu betapa gusarnya Luleng tak terkatakan lagi, akhirnya ia membentak dengan sengit Kalian berdua amat tak tahu malu Wajah wanita berpakaian merah langsung berubah, ia balas membentak Bocah busuk Rupanya kau benar-benar sudah bosan hidup Apakah ingin lebih cepat pergi menghadap Giam Loong, Raja Akhirat? Kelihatannya wanita itu jauh lebih bengis dari suaminya Sebetulnya Luleng ingin mencacinya, namun perjalanan menuju ke istana Cicun Kiong masih membutuhkan waktu kira-kira 20 hari Dalam waktu 20 hari, ia masih punya kesempatan untuk meloloskan diri Kalau sekarang mencari mereka, pasti dirinya akan disiksa Oleh karena itu Luleng berusaha menekan hawa kegusarannya dan tidak bersuara lagi Wanita tua itu mendengus dingin HMM Bagus! Rupanya kau tahu diri juga Luleng bertanya Bagaiman kalian tahu diriku adalah Luleng wanita tua itu tertawa terkekeh-kekeh Ia menyaut Ketika kami sampai di Cing Yun Ling, kau baru meninggalkan tempat itu Maka kami terus menguntitmu Kau sendiri yang tertidur seperti orang mati Kau mau salahkan siapa? Hah! Diam-diam Luleng menghela nafas Ia menyesal karena salah mengenali dua sosok bayangan yang dikira adalah kedua ekor monyet berbulu perak itu Sehingga ia diam saja tak mau bergerak Kalau tidak, bagaimana mungkin begitu gampang kedua orang itu menangkapnya? Mendadak Luleng tertawa seraya berkata Meskipun kalian membawaku ke istana Cicun Kiong, kalian pun tidak akan memperoleh pahala apa-apa Wanita tua itu tertawa aneh Jangan pura-pura bodoli Kau merimba persilatan di kolong langit tahu siapa kalian Kalian adalah orang-orang buronan Apabila membawa salah seorang di antara kalian ke istana Cicun Kiong Baik masih hidup maupun sudah mati sudah pasti akan memperoleh suatu pahala di sana Luleng segera bertanya Siapa beberapa orang itu? Wanita tua itu menyaut Salah seorang di antaranya adalah kau Luleng bertanya lagi Yang lain? Wanita tua itu memberitahukan Teng Hangpek, lihat Hwe Chow Su, Cicet Sin Kun Suami istri, anak-anaknya, cucu si pecut emas Han San, Yo Kun Si dan beberapa jago tangguh dari partai besar yang berhasil meloloskan diri Luleng tertawa gelap Hahaha kalau begitu, imbalan kalian berdua pasti besar sekali Kedua suami istri itu saling memandang, lalu bertanya Apa maksud ucapanmu itu? Luleng memandang mereka serta menyahut sambil tersenyum-senyum Kalian berdua dengan Carole Cic telah berhasil menangkapku Apabila kalian terus berjalan ke depan, pasti akan bertemu guruku dan Cicet Sin Kun suami istri Apabila kalian berhasil pula menangkap mereka bertiga lalu melanjutkan perjalanan menuju ke istana Cicun Kiong Bukankah kalian akan memperoleh imbalan yang amat besar? Ketika mendengar Luleng berkata begitu, air muka wanita dan lelaki tua itu tampak berubah Wanita tua itu bertanya dengan sengit Mereka bertiga menunggu di mana Luleng menyaut Dari sini menuju ke gunung Tiong Tiausan paling banyak melewati tiga buah jalan Juga masih ada dua jalan yang berliku-liku Nah, mereka bertiga menunggu di sana, kalian pun bisa menangkap mereka Padahal sesungguhnya, saat ini Tong Hang Pek dan Cicet Sin Kun suami istri berada di mana Luleng sama sekali tidak tahu Dia mengatakan demikian semata meta Hanya untuk menakuti mereka berdua Kedua orang itu tidak tahu bahwa Luleng berdusta Mereka berdua kelihatan bimbang Lama sekali barulah wanita tua itu berkata dengan suara rendah Tua bangka, di antara mereka bertiga Tiada seorang pun yang dapat kita lawan lo Lelaki tua itu mengerutkan kening, tidak menyaut Luleng bahkan tertawa Kalian berdua ingin bergabung ke sana Tentunya harus memeras tenaga, mengapa kini malah ingin mundur Betapa gusarnya wanita tua itu Mendadak ia mengangkat sebelah tangannya yang kehitam-hitaman Kelihatannya ingin menyerang Luleng Bukan main terkejutnya Luleng ketika melihat Tangan yang kehitam-hitaman itu, entah ilmu pukulan apa yang dilatih wanita tua itu pikirnya Akan tetapi mendadak wanita tua itu menurunkan Tentangannya ia batal menyerang Luleng bahkan tertawa terkekes Raya berkata Aku sudah punya akal Lelaki tua itu bertanya dengan girang Akal apa? Wanita tua itu menunjuk Luleng serta menyaut Akal itu berada pada diri bocah ini Lelaki tua itu tampak tidak mengerti Wanita tua itu memberitahukan Chipset Sin Kun dan teman-temannya mempunyai Pandangan yang berbeda terhadap bocah ini Kalau bertemu mereka, hanya Berkata sampai di situ Mendadak wanita tua itu mencabut golok pusaka yang ada di pinggang lelaki tua Kemudian diayunkan ke arah muka Luleng Ketika hampir mengenai muka Luleng Golok pusaka itu pun berhenti Luleng tahu wanita tua itu tidak akan mencelakai dirinya Namun menyaksikan lewekang wanita tua itu Semangat Luleng sempat gentar juga Terdengar wanita tua itu berkata Dengan golok pusaka mengancam leher bocah ini Mana mungkin mereka tidak akan memberi jalan? Lelaki tua itu tertawa gelap Hahaha Tidak salah Tidak salah Mendadak pada wajah wanita tua itu tersirat kebencian Kemudian ia berkata dengan sengit Kalau bertemu Tong Hang Pek Harus menuntut balas atas kekalahan tempoh hari di tangan Beng Tulo Jin Agar dapat melampiaskan rasa benci selama 20 tahun ini Ketika mendengar ucapan itu Luleng terkejut sekali dalam hati Dia pernah dengar dari chipset Sin Kun Dulu banyak kaum merimba persilatan dari golongan sesat yang roboh di tangan Beng Tulo Jin Namun yang kehilangan jejak mereka dapat dihitung dengan jari Di antaranya terdapat dua orang Yang berasal dari daerah Miao yaitu Chang Chitmo Tujuh iblis daerah Miao Mereka pernah melakukan penyerangan ke gunung Gobisan Ketika itu Beng Tulo Jin memimpin para muridnya Untuk membunuh iblis dari daerah Miao tersebut Yang dua masih muda bernama Liu Mo Iblis Shijau, Ban Hong dan Ang Mo Iblis Merah, Yosai Hoan Mereka berhasil melarikan diri Para murid Gobipei terus mengejar sampai ke daerah Miao Namun begitu berada di daerah Miao Kedua orang itu pun hilang entah kemana Sejak itu, kedua orang tersahut Tidak ada kabar beritanya Ketika Chit Set Sin Kun mengungkit tentang kedua orang itu Ia yakin bahwa kedua orang itu masih hidup dan bersembunyi di suatu tempat Chit Set Sin Kun pernah berpesan pada Luleng Apabila bertemu lelaki dan wanita yang berpakaian merah serta hijau Ia harus berhati-hati karena mereka berdua mahir menggunakan racun Kini Luleng tertangkap lantaran kurang berhati-hati Yang menangkapnya justru adalah dua iblis daerah Miao yang amat jahat Teringat akan itu, Luleng pun tertawa dingin seraya berkata Aku kira kalian berdua siapa Tidak taunya adalah dua ekor ikan yang terlepas dari jala Yaitu Iblis Merah dan Iblis Hijau Air muka wanita tua itu berubah Langsung mengayunkan golok pusaka yang ada di tangannya menggores muka Luleng dua kali Seret, seret Luleng tetap diam, wajah pun tidak berubah sama sekali Iblis Merah Yosiah Hoan berkata dengan sengit Bagaimana kalau memang kami berdua? Luleng menyaut Begitu bertemu guruku, kalian berdua harus girang Iblis Merah Yosiah Hoan segera bertanya Girang kenapa? Luleng tertawa gelap Pada dasarnya kalian berdua bergelar Miau Changcitmo Berpisah selama 20 tahun lebih dengan mereka Kini kalian akan bertemu kembali Bukankah itu amat mengembirakan? Saat ini badan Luleng terikat di balok besar Mati hidupnya berada di tangan kedua orang itu Tetapi dia masih dapat berbicara sambil tertawa-tawa Tanpa ada rasa takut sama sekali Sebaliknya Yosiah Hoan dan Ban Hong tampak gusar bukan main Sedangkan Luleng malah tertawa terus Mereka berdua saling memandang sejenak Kemudian membentak Bocah busuk Sampai di istana Cicun Kiong Lihat apakah kau masih bisa tertawa tidak? Luleng menyaut Pada saat itu aku akan tertawa lebih besar Lihat kalian berdua pasti akan membungkuk-bungkukan badan di hadapan Liok Cihim Mo Memanggilnya Cicun Bukankah itu sangat menggelikan? Iblis Shijau Ban Hong dan Iblis Merah Yosiah Hoan langsung melotot Wajah mereka pun berubah ke hijau-hijauan saking gusar tetapi tidak dapat melampiaskan Mereka berdua tidak turun tangan menyerang Luleng Setelah metotot mereka berdua pun berkasak kusuk merundingkan sesuatu Luleng tidak bisa mendengar Pembicaraan mereka Berselang sesaat Barulah mereka menunggang kuda ke depan Luleng tetap berada di punggung kuda itu Melaju mengikuti mereka Malam harinya ketika sampai di sebuah rimba Barulah mereka berhenti Ban Hong mendekati Luleng Lalu memasukkan sedikit makanan ke dalam mulutnya Setelah itu berjalan pergi Luleng menekan kegusarannya dengan menelan makanan yang ada dalam mulutnya Kemudian ia coba menghimpun hawa murni namun masih tetap merasa lemah Ban Hong dan Yosai Hoan bermalam di rimba itu Keesokan harinya melanjutkan perjalanan lagi Belasan hari kemudian mereka sudah mendekati gunung Tiong Tiausan Hanya kira-kira berjarak 400-500 mil perjalanan Jalanan di situ agak rata Mungkin 2-3 hari lagi akan tiba di istana Cicun Kiong Dalam belasan hari ini Luleng selalu berusaha menghimpun hawa murninya Tapi badannya tetap lemas tak bertenaga Petang harinya ketika sedang melakukan perjalanan Mendadak terdengar suara derap kaki kuda di belakang mengejar mereka Tak lama terdengar pula suara bentakan Siapa kalian? Mau kemana Ban Hong segera menyaut? Mau pergi menemui bulim Cicun pemimpin rombongan itu berkata Kami akan ke istana Cicun duluan untuk melapor Tiam Pua berdua melanjutkan perjalanan perlahan-lahan saja Usai berkata, kuda-kuda itu pun berlari laksana kilat Sedangkan Ban Hong dan Yosai Hoan tampak puas sekali Yosai Hoan menoleh ke belakang saya berkata Binatang kecil, di mana adanya gurumu? Luleng mengeluh dalam hati Sudah mengetahui jejak panah bulu api dan segera akan memperolehnya Namun dirinya justru jatuh ke tangan kedua orang itu Sampai di istana Cicun Kiong, ia pasti akan celaka Dia menyesal sekali, tidak seharusnya singgah di Ching Yun Ling Akhirnya ditangkap oleh kedua iblis itu Ketika hari mulai malam, dari depan muncul beberapa penunggang kuda Luleng yang terikat di balok dapat melihat dengan jelas para pendatang itu Yang paling depan adalah Kiong Buhong Begitu melihat orang tersebut, Luleng pun menghela nafas dalam hati Padahal Luleng masih berharap bisa meloloskan diri pada kesempatan terakhir Maka begitu melihat Kiong Buhong, hancurlah harapannya Karena sudah dekat dengan istana Cicun Kiong, lagi pula Kiong Buhong sangat licik dan banyak akalnya Berarti tiada harapan lagi baginya untuk meloloskan diri Setelah kemunculan Kiong Buhong, Ban Hong dan Yo Sai Ho Am pun segera menghentikan kuda masing-masing Kiong Buhong sudah berada di hadapan kedua orang itu Ia memandang mereka berdua seraya bertanya Yang datang sobat dari mana? Sesungguhnya Ban Hong Yo Sai Ho Am tidak kenal Kiong Buhong Berhubung saat ini sudah mendekati listana Cicun Maka mereka sudah mengira bahwa Kiong Buhong adalah orang dari istana tersebut Bahkan kedudukannya cukup tinggi Oleh karena itu, Ban Hong segera memberi hormat seraya menyaut Aku adalah salah seorang dari tujuh iblis daerah Miao yaitu iblis merah Ban Hong Begitu Ban Hong selesai memperkenalkan diri air muka Kiong Buhong tampak berubah Namun dalam sekejap sudah kembali seperti biasa Ban Hong yang ingin bergabung dengan Liu Chi Him Mo Justru tidak memperhatikan air muka Kiong Buhong yang berubah tadi Sebaliknya luleng yang terikat di balok Dapat melihat keandahan air muka Kiong Buhong Hal ini membuatnya tercengang Apa sebabnya air muka Kiong Buhong berubah begitu aneh? Apakah Kiong Buhong dan Miao Chang Cip Mo punya suatu denem? Tanya luleng dalam hatinya Tapi kelihatannya mereka sama sekali tidak pernah bertemu Sementara Kiong Buhong cepat-cepat balas memberi hormat Selamat datang Oh ya, yang ini Tanda petik Iblis Shijau Yosai Hoan segera menyaut Aku adalah Yosai Hoan Kiong Buhong tawa gelak Segera berkata Apabila Bulim Cicun tahu akan kedatangan kalian berdua Beliau pasti menyambut dengan hangat Ban Hong tertawa Kami kemari juga membawa sebuah hadiah yang tak berarti untuk Cicun Ketika berkata Ban Hong menunjuk ke belakang Sebetulnya Kiong Buhong sudah melihat dari tadi Yang terikat di balok besar itu adalah luleng Musuh besar Liu Chi Himo yang sedang dicari-cari Karena itu, ketika Ban Hong menyebut namanya wajah Kiong Buhong tampak berubah Perlu diketahui, selain memiliki hati licik dan banyak akal busuk Kiong Buhong juga amat berambisi sekali Sebelum Kim Kutlo datang ke istana Cicun Kiong Di dalam istana tersebut boleh dikatakan di alah yang punya hak besar Berada di atas ribuan orang Namun setelah kemunculan Kim Kutlo dan Hexin Kun berdua di istana Dia menjadi tersinkir Sebaliknya Kim Kutlo itu malah selalu mendampingi Liu Chi Himo Dimanapun Liu Chi Himo berada Sedangkan Ban Hong dan Liu Sai Hoan Merupakan dua iblis dari daerah Miao yang amat terkenal Walau pernah dikalahkan Beng Kutlo Jin Namun kau merimba persilatan golongan susat amat kagum pada mereka Sesampai di istana Cicun Kiong nanti Mereka berdua pasti akan memperoleh pandangan khusus dan istimewa Karena itu Kiong Buhong terlebih dahulu harus mempertimbangkan Apakah dapat memanfaatkan kedua orang itu Tetapi Kiong Buhong segera membatalkan niatnya Karena ada dua orang dari perguruannya yang mati di tangan Miao Chang Chit Mo Sehingga menimbulkan Pertikaian Selain itu Setelah kedua orang itu tiba di istana Cicun Kiong Mereka akan tahu bahwa kedudukan Kiong Buhong masih di bawah Kim Kutlo dan Hexin Kun Maka apakah Kiong Buhong masih dapat mempengaruhi mereka? Kiong Buhong betul-betul licik Sebelum membawa mereka berdua memasuki istana Cicun Kiong Ia sudah memikirkan apa yang akan terjadi Sehingga diam-diam dia sudah punya rencana sendiri Walau demikian di wajahnya sama sekali tidak tampak perubahan sedikit pun Ia bahkan tersenyum-senyum seraya berkata Hadiah dari kalian berdua pasti amat menyenangkan hati Cicun Aku adalah Kiong Buhong Salah satu pemimpin di istana Cicun Kiong Harap kalian berdua banyak-banyak memberi petunjuk pada kukelak Ban Hong tawa gelak seraya menyahut tanpa sungkan-sungkan lagi Hahaha Mana berani? Mana berani? Betapa gusarnya Kiong Buhong dalam hati Tapi wajahnya tetap tidak berubah sedikit pun Ia lalu mengibaskan tangannya ke belakang 7-8 orang yang berada di belakangnya langsung membalikan kuda masing-masing Meninggalkan tempat itu menuju ke istana Cicun Kiong Kiong Buhong berkata kepada Ban Hong dan Yo Sai Hoan Kalian berdua ikut aku Setelah berkata, Kiong Buhong memacu kudanya ke depan diikuti oleh Ban Hong dan Yo Sai Hoan dari belakang dengan penuh kegembiraan Kuda yang membawa Luleng juga ditarik mengikuti mereka Sedangkan Luleng yang terikat di balok besar di atas punggung kuda Masih berharap bisa meloloskan diri Tetapi ternyata racun yang digunakan Miao Changcit Muhammad lihai sekali Sehingga setelah sekian lama Luleng tetap tak dapat menghimpun hawa murninya Dan badannya tetap lemas tak bertenaga Luleng menghela nafas panjang lagi dalam hati Kini dia hanya memiliki sebuah harapan terakhir yaitu Ho Eye Simtid Apabila kedatangannya di istana Cicun Kiong diketahui oleh Ho Eye Simtid Kemungkinan besar pemuda itu akan menolongnya Selain itu, sudah tiada harapan lain baginya untuk meloloskan diri dari cengkeraman Liok Cihimo Berselang beberapa saat Kiong Buhong, Iblis Merah dan Iblis Shijau sudah melakukan perjalanan 5-60 mil Sedangkan orang-orang yang menyertai Kiong Buhong tadi sudah tidak kelihatan Sebab mereka kembali duluan ke istana Cicun Kiong untuk melapor Jalanan yang dilalui makin lama makin lebar dan bagus Jelas jalanan itu baru dibuat Di pinggir kiri kanan jalan tersebut Banyak terdapat bangsal yang baru dibangun untuk tempat beristirahat para anak buah Liok Cihimo Menyaksikan itu hati Luleng makin berduka Bukan karena dirinya akan jatuh ke tangan Liok Cihimo lagi Melainkan karena melihat begitu banyak pesilat tangguh dari golongan hitam yang bergabung dengan istana Cicun Kiong Ini berarti menambah kekuatan di pihak istana Cicun Kiong Sedangkan busur api berada di dalam istana tersebut Walau panah bulu api sudah ada jejaknya Namun belum tentu ia bisa memperolehnya Kalau hal ini Terus berlanjut Apakah mungkin baginya untuk membasmi Liok Cihimo pikirnya Dan tanpa sadar air matanya sudah bercucuran Tak seberapa lama kemudian Tampak Kiong Buhong menarik tali les kudanya secara mendadak Ia berhenti di depan sebuah bangsal besar Iblis merah ban Hong tercengang Segera ia bertanya Mengapa saudara Kiong tidak maju ke depan lagi Kiong Buhong tersenyum Dia meloncat turun dari kuda seraya menyaut Harap kalian berdua turun Tunggu di dalam bangsal itu Kening iblis si jauh tampak berkerut Tanyanya dengan nada tidak senang Mengapa Kiong Buhong memberitahukan sambil tersenyum Cicun telah membuat peraturan Siapa orang gagah yang ingin bergabung dengan Cicun Sebelum tiba di listana Cicun Namun mulutnya justru menyaut Kalian berdua tidak usah menunggu terlalu lama Sebab Cicun pasti bersedia menemui kalian Jadi tidak perlu merusak peraturan Agar tidak menyinggung perasaan Cicun Ban Hong dan Yosai Hoan saling memandang Kemudian mendengus sambil meloncat turun dari kuda Ban Hong menjulurkan tangannya menyambar luleng Kemudian dibawa ke dalam bangsal Kiong Buhong melirik luleng Setelah itu ia berkata Muka bocah itu agak kekuning-kuningan Apakah terkena racun? Yosai Hoan tertawa terkekeh serta menyaut Tidak salah Mendadak kening Kiong Buhong tampak berkerut Lalu berkata Aku ingin mengatakan sesuatu Entah leluasa atau tidak Yosai Hoan bertanya Seraya melotot Mau mengatakan apa? Kiong Buhong tertawa Berdasarkan nama kalian berdua Begitu sampai di istana Cicun Kiong Sudah pasti Cicun amat membutuhkan tenaga kalian berdua Selanjutnya aku pasti jadi anak buah kalian Saat itu baru aku berani mengatakannya Ucapan itu bernada memuji Ban Hong dan Yosai Hoan Tidak heran mereka berdua tampak gembira sekali Pada dasarnya mereka berdua memang amat angkuh Lagi pula dari dulu Miao Chang Cipmo Sudah malang melintang di dunia persilatan Dan tak pernah terjungkal di Tangan siapapun Mereka hanya pernah dikalahkan oleh Beng Tu Lo Jin Maka mereka amat angkuh Serta tak memandang sebelah mata pada siapapun Sebelum mereka berdua datang di istana Cicun Kiong Mereka sudah mengambil suatu keputusan Apabila Pak Leong Tian Im tidak seliai apa yang mereka dengar Mereka pun akan mengambil alih kedudukan Liu Cihimo Oleh karena itu Apa yang diucapkan Kiong Buhong Amat cocok dengan kemauan mereka Ban Hong dan Yosai Hoan tertawa terkekeh-kekeh Memandang Kiong Buhong seraya berkata Kalau begitu, katakanlah Ketika melihat kedua orang itu mempercayai perkataannya Kiong Buhong sangat senang dalam hati Katanya Cicun membenci bocah itu sampai ke tulang sum-sum Dia memiliki ilmu Kim Kong Sin Chi Dan entah sudah berapa banyak saudara kami dilukainya Kini sepasang tangan dan kakinya sudah dirantai Sudah pasti dia tidak bisa melarikan diri Kalau kalian berdua memberinya obat penawar Bukankah kalian berdua akan kelihatan Lebih gagah tanpa tanding Mendengar itu, Ban Hong dan Yosai Hoan Walau Luleng dirantai dan rantai itu dipantek pada balok besar Namun dia masih mendengar jelas apa yang dikatakan Kiong Buhong Seketika dia tercengang dalam hati Sebab Kiong Buhong bukan orang yang baik hati Bahkan pernah pula dilukai Luleng Tapi kini, dia justru mengusulkan pada Iblis Merah dan Iblis Shijau Agar memberinya obat penawar Kedengarannya memang mementingkan diri kedua Iblis tersebut Bahkan juga masuk akal Akan tetapi, Luleng tahu bahwa Kiong Buhong pasti mempunyai suatu rencana tertentu yang belum bisa dirabah apa maksudnya Luleng hanya berharap hati kedua Iblis itu akan terpengaruh oleh perkataan Kiong Buhong Sehingga bersedia memberinya obat penawar Karena setelah makan obat penawar, tenaganya pasti pulih dan rantai yang mengikat dirinya tidak jadi masalah lagi Ketika melihat Ban Hong dan Yosai Hoan agak ragu Kiong Buhong pun berkata lagi Perlu diketahui, Cicun akan menggunakan Pat Leong Tian Im untuk menyiksa bocah itu hingga mati Kalau dia sudah terkena racun mungkin akan segera mati oleh Pat Leong Tian LM Hal itu tidak akan menyenangkan Cicun, harap kalian berdua dapat mengerti Iblis merah Ban Hong bertanya Bukankah tadi kau bilang, akan membawa bocah busuk ini pergi menemui Cicun dulu? Kiong Buhong mengangguk Ya, itu merupakan peraturan yang telah ditetapkan Cicun, aku tidak bisa apa-apa Ban Hong berkata Kalau begitu kau harus berhati-hati sebab setelah dia makan obat penawar, dalam waktu setengah jam lu ekangnya akan pulih lu Kiong Buhong menyaut Dalam waktu setengah jam, bocah itu sudah berada di dalam istana Cicun Kiong Ban Hong manggut-manggut Kemudian mendadak ia mengibaskan tangannya, jari telunjuk pun menyentil Plaak! Terdengar suara letusan, seketika tampak asap tipis kebiru-biruan mengarah kepala luleng Bukan main terkejutnya Kiong Buhong menyaksikan itu, dia sering bertemu kaum rimba persilatan golongan susat Namun tiada seorang pun mampu berbuat seperti apa yang dilakukan Ban Hong barusan Mengibaskan tangan dan jari telunjuk menyentil, lantas tampak asap tipis yang kebiru-biruan, padahal sebelumnya tidak terlihat apapun Sementara luleng yang dipantek pada balok besar sama sekali tidak bisa bergerak Ketika melihat asap tipis itu mengarah kepadanya, dia pun pasrah Di saat bersamaan, hidungnya sudah mencium bau yang amat aneh yang membuat sekujur badannya tergetar-getar Tak lama, asap tipis itu pun sirna terhembus angin Ban Hong berkata Aku sudah memberinya obat penawar, kau boleh bawa dia pergi Kiong Buhong terperangah Dia, dia belum makan obat penawar Tanda petik Ban Hong tertawa memberitahukan Obat penawar itu tidak usah dimakan, dia cukup mencium saja Kiong Buhong manggut-manggut Oh 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 Kepandayan Anda begitu tinggi, aku tidak pernah menyaksikan seperti yang baru saja terjadi Kali ini Kiong Buhong berkata herdasarkan suara hatinya, tidak bermaksud menyanjung Ban Hong dengan berlebihan Ban Hong tertawa Ha Ha kemudian berkata Kami berdua selalu menggunakan racun yang berlawanan Tadi asap tipis kebiru-biruan itu, bagi orang yang belum terkena racun asap kuning, begitu terhisap asap tipis kebiru-biruan itu pasti akan mati secara mengenaskan Tapi bagi orang yang sudah terkena racun asap kuning, asap tipis kebiru-biruan itu justru merupakan obat penawarnya Itu cuma kepandayan rendah, saudara Kiong Buhong tidak usah memuji Mendengar itu, Kiong Buhong pun mengucurkan keringat dingin Apabila kedua iblis itu ingin mencelakai orang siapa yang dapat menjaga diri tentunya akan terkena racun mereka Karena terkejut, maka Kiong Buhong yang tidak berani terlalu lama bersama mereka segera berkata Harap kalian berdua menunggu di sini, dalam waktu satu jam aku pasti kembali menjemput kalian menemui Cicun Ban Hong dan Yosai Hoan manggut-manggut, mereka berdua duduk di dalam bangsal itu Kiong Buhong segera menyambar balok besar itu, sekaligus meloncat ke punggung kuda Dan kuda itu pun langsung berlari cepat meninggalkan tempat itu Sementara luleng yang sudah menghisap asap tipis ke hijau-hijau itu tak lama kemudian sudah mulai merasakan bahwa hawa murni pada nadi jintoknya mulai tersambung Namun dia masih tidak tahu apa rencana Kiong Buhong, maka dia tidak berani terlalu berharap Hanya hatinya merasa agak lega Apabila tenaganya sudah pulih, gampang baginya untuk melepaskan diri dari rantai yang mengikat itu Mungkin sebelum tiba di istana Cicun Kiong, dia sudah bisa meloloskan diri Setelah berpikir demikian dia pun memejamkan matu untuk menghimpun hawa murninya Tidak peduli Kiong Buhong memacukan kudanya dengan kencang sekali Tak sampai setengah jam, luleng mulai merasa sudah tidak ada masalah lagi dengan hawa murninya Akan tetapi di saat bersamaan, Kiong Buhong justru menghentikan kuda itu secara mendadak Hati luleng tersentak apakah sudah tiba di istana Cicun Kiong? Dia segera membuka matanya, seketika dia pun jadi tertegun Kalau dihitung, kini sudah waktunya Kiong Buhong berada di sekitar istana Cicun Kiong Ketika luleng membuka matanya, ia melihat sebuah lembah yang penuh batu-batu aneh, gelap dan amat sunyi Luleng mengerutkan keningnya Tiba-tiba Kiong Buhong melemparkan luleng beberapa depa jauhnya Setelah jatuh di tanah, luleng melihat Kiong Buhong melesat ke arahnya Melihat itu, luleng cepat-cepat menghimpun hawa murninya lagi Ia berharap sebelum Kiong Buhong berada di hadapannya, dia sudah dapat melepaskan diri dari rantai yang mengikatnya Ketika luleng baru mulai menghimpun hawa murninya, Kiong Buhong sudah melayang turun di hadapannya sekaligus mencabut sebilah belati yang amat Tajam, langsung mengarah tenggorokannya dan menekan belati itu Apabila Kiong Buhong mengerahkan tenaga, luleng pasti mati seketika Luleng tertawa getir seraya berkata Tak ku sangsa akan mati di tanganmu Kiong Buhong tertawa dingin Bocah, aku justru menolongmu Kau kira aku mencelakaimu Luleng memandang belati yang berada di tenggorokannya, kemudian tertawa gelak dan berkata Memang jagad ini luas sekali, dan penuh dengan kejadian-kejadian aneh Beginikah caranya menolong orang? Kiong Buhong tertawa dingin lagi Bocah busuk, ajalmu sudah berada di depan mata, masih bisa tertawa? Luleng tidak menyahut, hanya coba menerka maksud dan tujuan Kiong Buhong Dia mengusulkan pada kedua iblis untuk memberinya obat penawar Namun kini ia diancam dengan belati, jika Kiong Buhong memang ingin memperalat dirinya, maka ia tidak akan dicelakai seujung rambut pun Setelah berpikir demikian luleng jadi berani, ia tertawa panjang seraya berkata Orang gagah tidak takut mati, maka aku tidak akan gentar menghadapi ajalku Kiong Buhong tertegun kemudian mendadak tertawa dan berkata Lu siau hiap memang amat gagah, aku kagum sekali Luleng tertawa dingin Kau tidak usah macam-macam, kalau kau berniat menyelamatkan diriku, cepatlah geser belati yang ditenggorokanku Kiong Buhong berkata Lu siau hiap, kau adalah orang yang penuh pengertian, apakah perlu ku jelaskan lagi? Luleng menyahut dengan dingin Kalau kau menghendaki aku melakukan sesuatu yang tak dapat kulakukan, kau jangan memimpikannya Kiong Buhong tersenyum Aku tahu lu siau hiap berhati bajik, tentunya aku tidak akan menyuruhmu melakukan sesuatu yang bukan-bukan Aku hanya ingin meminjam tanganmu untuk membasmi iblis merah dan iblis si jauh itu Mendengar itu, seketika luleng tertegun Dalam hatinya sama sekali tidak menduga, Kiong Buhong akan mengajukan permintaan tersebut Karena tadi, Kiong Buhong masih tertawa-tawa berbicara dengan Ban Hong dan Liu Sai Hoan Namun tidak sampai setengah jam, dia justru menghendaki luleng turun tangan membunuh kedua orang itu Setelah tertegun cukup lama, luleng pun bertanya Mengapa? Kiong Buhong memberitahukan Miao Chang Cip Mo punya dendam dengan perguruan kami Luleng berkata sungguh-sungguh Dengan tenagaku sendiri, mungkin aku tidak mampu melawan mereka berdua Kiong Buhong menjeleng gelengkan kepala Aku tidak bisa membantumu, lagi pula apabila kau mengabulkan permintaanku, kau masih harus bersumpah berat Jangan beritahukan kepada siapapun tentang urusan kita ini, barulah aku akan melepaskanmu Ketika sedang berbicara dengan Kiong Buhong, luleng terus menghimpun hawa murninya Kini sama sekali sudah tiada masalah Akan tetapi, luleng masih tidak berani bergerak Karena belati tersebut masih berada di tenggorokannya Kalau luleng bergerak sedikit, Kiong Buhong pasti akan menusuk lehernya, dan nyawanya akan melayang Luleng berpikir sejenak, ia tertawa dingin seraya berkata Siasatmu ini sungguh-sungguh hebat Seandainya aku berhasil membunuh kedua iblis itu, berarti mewakilimu membalas dendam Kalau aku gagal, kau pun tidak akan rugi apa-apa Kiong Buhong tertawa Lu siau hiap memang orang yang mengerti Itu yang disebut siasat melempar sebuah batu mendapatkan dua ekor burung Luleng mendengus dingin HMM Kiong Buhong segera berkata lagi Namun terhadap lu siau hiap, siasat itu amat berguna sekali Kalau kau tiba di istana Cicun Kiong, kau pasti mati Tapi kini, kau masih bisa mengadu nasib Luleng menyahut dengan dingin Seandainya kau melepaskan diriku, namun aku tidak pergi membereskan kedua iblis itu Bukankah akan menyusahkan lu? Kiong Buhong tertawa gelap Lu siau hiap merupakan pendekar yang gagah Di kolong langit ini siapa tidak tahu akan sifatmu Kalau sudah mengabulkan, tentunya tidak akan mengingkari janji Mendengar itu, Luleng jadi diam Apalah yang dikatakan Kiong Buhong memang tidak salah Kalau sudah mengabulkan, sudah pasti akan pergi menempuh bahaya membasmi iblis merah dan iblis hijau Kalau tidak, tentunya dia tidak dapat meninggalkan tempat ini Ketika Luleng diam tak bersuara, Kiong Buhong justru berkata lagi sambil tersenyum Lu siau hiap sudah mengambil keputusan Tiba-tiba Luleng teringat pada O.E.Y. Simtid Segera ia berkata Kau bilang setelah aku tiba di istana Cicun Kiong pasti mati, itu belum tentu Kiong Buhong memang amat cerdas Begitu mendengar ucapan Luleng sudah tahu maksudnya Ia tertawa seraya berkata Lu siau hiap, setelah lihat H.W. Echow Sumati Kegusaran Cicun ternyata masih belum reda Ia mengurung tuan muda O.E.Y. di ruang rahasia bawah tanah Hingga kini belum Dibebaskan Dia tidak akan tahu bahwa kau telah tiba di istana Cicun Kiong Luleng tertegun selain menerima permintaan Kiong Buhong Kelihatannya sudah tiada jalan lain Bertarung dengan iblis merah dan iblis hijau Bisa menang bisa kalah Luleng sama sekali tidak berani memastikannya Namun biar bagaimanapun, memang lebih baik mengadu nasib sesuai dengan apa yang dikatakan Kiong Buhong tadi Daripada harus mati di istana Cicun Kiong Berpikir sampai di sini Luleng menghela nafas panjang seraya berkata Baiklah, aku mengawalkan permintaanmu Kiong Buhong berkata Lu siau hiap, apabila kau tertangkap lagi oleh kedua iblis itu Aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa Luleng langsung membentak Jangan omong kosong Kiong Buhong tertawa Hahaha Setelah itu, dia pun menarik belati dari tenggorokan Luleng Di saat bersamaan, Luleng pun mengerahkan luekangnya dan terdengar suara Berak, berak, berak Tanda petik Rantai yang memelenggu tangan dan kakinya putus seketika dan dirinya pun terlepas dari balok besar itu Ia langsung bangkit berdiri Bukan main terkejutnya Kiong Buhong karena Mendadak Luleng sudah berada di hadapannya, seketika wajahnya berubah pucat pias Luleng mendengus Hektometer Legakan hatimu, kini aku tidak akan mencelakaimu Kiong Buhong cepat-cepat meloncat mundur beberapa langkah, setelah hatinya agak tenang, barulah berkata Lu Siau Hiap, biar bagaimanapun kali ini aku terhitung telah menyelamatkan dirimu Luleng menyahut dengan dingin Jangan banyak omong kosong Lu Siau Hiap, aku punya suatu care untuk membantumu Luleng bertanya Care apa? Kiong Buhong segera mengeluarkan sebuah kedok kulit manusia dari dalam bajunya Kemudian menyaut Lu Siau Hiap pakai kedok ini lalu pergi ke bangsal itu Mengakulah sebagai orang Cicun Kiong Ban Hong dan Yosai Hoan pasti tidak akan mencurigai mu Gunakan kesempatan itu untuk turun tangan Terhadap kedua iblis itu memang tidak usah memakai peraturan rimba persilatan Pikir Luleng dan sekaligus menerima kedok kulit manusia tersebut Kedok kulit manusia itu sungguh istimewa Buatannya tidak cuma beralis dan berjenggot Bahkan tampak hidup pula seperti muka orang Luleng segera memakai kedok kulit manusia itu Kiong Buhong langsung berkata Bagus sekali Keluar dari lembah ini 7-8 mil Bangsal itu sudah terlihat Luleng manggut-manggut Kiong Buhong berkata lagi Pakailah kudaku ini Luleng tidak banyak bicara Langsung melesat ke punggung kuda Seketika kuda itu berlari kencang meninggalkan lembah tersebut Kurang dari 2 mil Mereka sudah keluar dari lembah itu Di sana ada sebuah sungai kecil Pada permukaannya yang kering Luleng dapat melihat di sana tercermin seraut wajah orang tua Yang sama sekali tidak mirip Luleng Walau demikian, hati Luleng tetap merasa tegang Karena kepandaian Ban Hong dan Yosai Hoan yang sangat tinggi Juga karena sekujur badan mereka penuh racun Setelah berhenti sejenak di pinggir sungai Barulah Luleng melanjutkan perjalanan lagi menuju ke arah barat Tak lama ia sudah sampai di jalan besar Dari sana ia sudah melihat bangsal itu Luleng menepuk pantat kudanya agar berlari lebih kencang Berselang sesaat sampailah dia di depan bangsal itu Setelah menghentikan kudanya Luleng pun langsung meloncat turun Tampak Ban Hong dan Yosai Hoan duduk di dalam bangsal Memandang ke arahnya dengan dingin Luleng berjalan ke dalam bangsal dengan langkah lebar Kemudian bertanya lantang Apakah anda berdua adalah iblis merah dan iblis hijau? Iblis merah Ban Kliong balik bertanya dengan dingin Siapa kau? Luleng maju selangkah, seraya menyaut Cicun mengundang kalian berdua ke Cicun Kiong Ban Hong dan Yosai Hoan saling memandang Kemudian bertanya Dimana saudara Kiong? Luleng maju dua langkah lagi Sedangkan Ban Hong dan Yosai Hoan berdiri serentak Kelihatannya mereka berdua telah merasakan adanya keganjilan Luleng menyaut Saudara Kiong masih ada urusan lain Maka aku yang diutus untuk menjemput kalian berdua Saat ini jarak mereka hanya 2-3 meter saja Jarak yang amat dekat sekali Ban Hong bertanya Bagaimana sebutan anda? Luleng menyaut sambil membuka kedok kulit yang dipakainya Aku tidak pernah ganti marga maupun nama Marga Kulu, nama Kuleng Ketika menyebut namanya, Luleng sudah mengerahkan luwekangnya Langsung menyerang mereka berdua dengan jurus yang hangcak yun Sepasang puncak menembus awan Terdengar suara ledakan 2 kali mengarah dada kedua orang itu Jurus tersebut menggunakan 9 bagian tenaga Walau Ban Hong dan Yosai Hoan telah mencurigai sikap Orang yang ada di hadapannya Namun mereka berdua sama sekali tidak menduga Luleng akan kembali ke sana Karena itu, mereka berdua tidak bersiap Ingin berkelit tapi sudah terlambat Angin serangan itu telah menerjang dada mereka Betapa dasyatnya angin serangan itu Kendati mereka berdua berkepandayan amat tinggi Namun begitu terserang oleh angin tersebut Meti mereka berkunang-kunang dan termundur-mundur Duk, Duk Punggung iblis merah Ban Hong dan iblis si jauh Membentur tiang bangsal yang ada di situ Kalau orang lain sudah pasti akan mati atau terluka parah Akan tetapi kedua iblis itu memiliki luwekang yang amat tinggi Sebelum punggung membentur tiang Mereka berdua sudah mengerahkan luwekang Beraaak Tiang bangsal roboh saat itu juga Membuat debu mengepul sehingga tidak tampak apapun Kejadian itu sungguh di luar dugaan Luleng Cepat-cepat ia mengibaskan tangannya Menghalau batu-batu yang akan menimpa dirinya Di saat bersamaan Dia pun melihat cahaya berkelebat-kelebat Luleng mengenalinya yaitu golok pusakanya Yang terselip di pinggang Ban Hong Luleng sangat senang dalam hati Ia segera menyerang ke arah sana dengan jurusit Cikeng Tian Satu jari mengejutkan langit Padahal saat ini debu dan reruntuhan bangsal itu masih mengepul Sehingga tidak bisa melihat siapapun Iblis merah Ban Hong tidak menyangka Golok pusakayang Direbutnya justru menunjukkan tempat mereka Mendadak iblis merah Ban Hong menjerit Ternyata pinggangnya telah terserang oleh angin pukulan yang dilancarkan Luleng Walau iblis merah Ban Hong Terpental melayang ke atas Luleng segera mencelat ke atas memburunya Sesungguhnya Luleng ingin menghabiskan Ban Hong dulu Setelah itu baru menghadapi Yosai Hoan Akan tetapi Ketika Luleng melesat ke atas Mendadak terdengar suara bentakan Yosai Hoan menerjang ke arah Luleng Luleng cepat-cepat berkelit Tampak Yosai Hoan mengibaskan serasang tangannya Terdengar suara Serp, serp, tanda petik Seketika terlihat dua gulung asap hitam meluncur Kalau Luleng tidak cepat berkelit tadi Niscaya sudah terkena asap hitam itu Tentunya Luleng tahu asap hitam itu merupakan asap yang amat beracun Maka setelah berkelit dia masih mundur beberapa langkah Di saat bersamaan Iblis merah Ban Hong yang terpental itu jatuh di tanah Dia berusaha bangkit kembali Tetapi mendadak Luleng melesat ke arahnya Pada saat yang sama Iblis Shijau Yosai Hoan juga menerjang ke arah Ban Hong Namun tetap terlambat selangkah dari Luleng Ketika Luleng hampir mendekati Iblis merah Ban Hong Si Iblis merah justru tertawa sambil mengibaskan tangannya Tampak segulung asap hitam meluncur ke arah Luleng Luleng tahu walau Iblis merah Ban Hong sudah terluka parah Namun kepandainya menggunakan racun tetap tidak berkurang Sehingga ketika melesat ke arah Iblis merah Ban Hong Luleng sudah bersiap-siap Begitu melihat asap hitam meluncur ke arahnya Dia pun bergerak cepat berkelit sekaligus maju ke depan Bahkan juga melancarkan sebuah serangan dengan jurusir Cikeng Tian Satu jari mengejutkan langit Dalam deruan angin serangan itu Terdengar suara jeritan Iblis merah Ban Hong Ah 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 Tanda petik Badannya terpental melayang ke atas Luleng berkata dalam hati Meskipun Iblis merah Ban Hong berkepandain amat tinggi Namun ia sudah terkena tiga serangannya Sudah pasti dia tidak bisa bertahan Lagi pula melihat keadaannya ketika terpental ke atas Badan Iblis merah Ban Hong kelihatan lemas Jelas dia sudah pingsan Luleng kembali mencelat ke atas Lalu membalikan badannya sekaligus melancarkan sebuah serangan ke arah Iblis Shijau Yu Sai Hoan Iblis Shijau Yu Sai Hoan terpaksa harus berkelit Kesempatan ini digunakan Luleng untuk menjulurkan tangannya menyambar golok pusaka yang terselip di pinggang Iblis merah Ban Hong Setelah berhasil menyambar golok pusaka tersebut Luleng pun mengayunkannya ke arah Iblis merah Ban Hong Dada Iblis merah Ban Hong tertembus golok pusaka dan darah segar pun mengucur deras Duk Iblis merah Ban Hong roboh Ternyata dia sudah jadi mayat Iblis Shijau Yu Sai Hoan melesat ke arah mayat itu Sepasang matanya berapi-api Ia merogoh ke dalam bajunya mengeluarkan lima buah kantong kulit kecil Luleng tahu kantong-kantong kulit kecil itu berisi berbagai macam racun ganas Yang digunakan Iblis merah Ban Hong dan Iblis Shijau Yu Sai Hoan untuk malang melintang di dunia persilatan Luleng kelihatan tidak gentar karena tadi begitu turun tangan dia telah berhasil merebut kembali golok pusakanya Sekaligus membunuh Iblis merah Ban Hong pula Itu membuat dirinya bertambah semangat Sehingga dia pun maju sambil menggerakkan golok pusaka itu menggunakan jurus Goho Ufuyo Harimau lapar menerkam domba Tampak golok pusaka itu berkelebat-kelebat memancarkan cahaya mengarah bagian dada Iblis Shijau Yu Sai Hoan Iblis Shijau Yu Sai Hoan berdiri di tempat Sepasang matanya membara Mendadak dia mengangkat salah sebuah kantong kulit kecil itu untuk menangkis golok pusaka tersebut Melihat itu Luleng pun berpikir Tidak mungkin Iblis Shijau Yu Sai Hoan tidak tahu akan ketajaman golok pusakanya Dia berani menangkis golok pusaka tersebut hanya menggunakan kantong kulit kecil itu Sudah pasti ada sesuatu Apabila kantong kulit kecil itu tersobek Tentunya dia akan menggunakan racun untuk mencelakai Luleng Karena itu, Luleng cepat-cepat menarik kembali golok pusakanya sambil mundur Iblis Shijau Yu Sai Hoan berteriak aneh sambil terus mengejar Luleng Kantong kulit kecil itu menderu-deru bersuara Luleng tahu ia tidak boleh tersentuh oleh kantong kulit itu Langsung ia menghimpun hawa murninya serta mencelak mundur beberapa depa jauhnya Tiba-tiba terdengar suara bumbang sal itu roboh Hal ini sangat mengejutkan anak buah liok Cihimo yang ada di sana Beberapa kali Luleng memasuki Cicun Kiong Namun ia berhasil meloloskan diri Maka Luleng dianggap sebagai musuh besar pihak Cicun Kiong Siapa yang berhasil menangkapnya dalam keadaan mati atau hidup Akan memperoleh hadiah besar Karena itu begitu melihat Luleng Orang-orang yang baru muncul itu pun langsung mengepungnya Ketika melihat banyak orang muncul Padahal tempat itu amat dekat istana Cicun Kiong Maka Luleng berpikir dalam hati Kalau ia bertarung terlalu lama maka ia akan semakin sulit untuk meloloskan diri Saat belasan orang itu mengepungnya Dia pun mengeluarkan siulan panjang Lalu mencelak ke atas 2-3 depa tingginya Pandangan belasan orang yang mengepungnya jadi kabur mendadak Sebab Luleng hilang entah kemana Ketika mereka mendongakan kepala Mereka jadi tertegun karena sudah berada di udara Di saat belasan orang itu tertegun Terdengarlah suara Iblis Shijau Yusai Hoan Tangannya yang membawa kantong kulit kecil itu menerjang ke arah belasan orang Tersebut Belasan orang itu tidak tahu akan kelihayan Iblis Shijau Yusai Hoan Lagipula mereka tidak mengenalnya Kawan atau lawan masih belum tahu jelas Mereka melihatnya menerjang dengan membawa kantong kulit kecil Hal ini membuat belasan orang itu mengiranya adalah musuh Sehingga beberapa orang langsung menyerangnya dengan pedang dan golok Serp, serp, serp Kantong kulit kecil itu tersobek Terlihat asap tipis menerjang keluar Asap tipis itu beraneka warna Sungguh indah sekali Mereka semua tidak tahu akan kelihayan asap tipis beraneka warna itu Sebaliknya mereka malah bertepuk tangan sambil bersorak riang gembira Menganggap asap tipis beraneka warna itu sebagai barang mainan Beberapa orang di antaranya masih memandang luleng yang berada di udara Luleng yang masih berada di udara Tau jelas asap tipis beraneka warna itu pasti merupakan racun yang amat ganas Dan mereka yang bersorak-sorai itu pasti tiada satupun yang bisa hidup Luleng tidak berani merosot turun di tempat itu Terpaksa ia berjungkir balik melayang turun di tempat lain Terdengar iblis si jauh Yusai Hoan berteriak-teriak Bergerak bagaikan angin puyuh mengejar luleng Di belakang iblis si jauh Yusai Hoan juga terdengar suara teriakan Ternyata belasan orang itu pun ikut mengejar luleng Namun beberapa langkah kemudian Terdengar pula suara jeritan yang menyayat hati Satu persatu mereka roboh di tanah Mereka mati secara mengenaskan Luleng tertegun menyaksikan itu Namun ia melihat Iblis si jauh Yusai Hoan mengejarnya Dia pikir kalau saat ini turun tangan membunuh iblis si jauh itu Tentu akan memancing orang-orang istana Cicun Kiong kemari Lebih baik memancing iblis si jauh Yusai Hoan ke tempat lain Setelah berpikir demikian Dia pun mencelat ke belakang beberapa depa Menuding iblis si jauh itu seraya membentak Iblis si jauh ketika berada di gunung Gobisan Aku kurang waspada sehingga terkena racun kalian Dulu kalian pernah lolos dari tangan sucowku Kali ini jangan harap bisa lolos dari tanganku Betapa gusarnya iblis si jauh Yusai Hoan Wajahnya berubah hijau membesi dan sepasang mata pun Membarap penuh hawa membunuh Dia tidak banyak bicara Hanya berteriak aneh lalu menerjang ke arah Luleng Di saat menerjang Tangan iblis si jauh Yusai Hoan pun dikibaskan ke depan Seketika tampak asap kuning meluncur ke arah Luleng Bagaikan segulung awan kuning Luleng memang sudah siap Begitu iblis si jauh Yusai Hoan menerjang Dia pun segera mencelat ke belakang Sehingga terhindar dari terjangan itu Hal ini membuat iblis si jauh Yusai Hoan semakin gusar Kembali ia berteriak aneh sambil menerjang ke arah Luleng Sekaligus menyebarkan racun yang berwarna-warni Kelihatan indah sekali Luleng membalikan badannya Kemudian melesat pergi Dia tahu iblis si jauh Yusai Hoan amat memancingnya Tentunya iblis si jauh itu akan terus menerus menyebarkan racun ke arahnya Dan lama-kelamaan racun yang dibawa iblis si jauh akan habis Sedangkan Luleng terus memancingnya ke tempat lain Agak jauh dari istana Cicun Kiong Selain jauh dari istana Cicun Kiong Racun yang dibawa iblis si jauh Yusai Hoan pun akan habis Saat itulah Luleng akan menghabiskannya Luleng terus melesat ke depan Sedangkan iblis si jauh Yusai Hoan pun terus mengejarnya sambil berteriak-teriak aneh Sepasang tangannya pun dikibaskan ke arah Luleng menggunakan racun Akan tetapi, dia tetap tidak berhasil menyusul Luleng Kedua orang yang satu di depan, yang lain di belakang Sudah melesat pergi 3-40 mil Luleng menoleh melihat ke belakang Tampak iblis si jauh Yusai Hoan masih terus mengejarnya Namun ia sudah tidak menyebarkan racun lagi Mendadak Luleng berhenti sambil membalikan badannya sekaligus mengayunkan golok pusakannya Saat itu iblis si jauh Yusai Hoan terus menguntit Luleng dengan kecepatan yang tidak terkira Sehingga jarak mereka semakin dekat Begitu Luleng berhenti sekaligus menyerang Maka serangan itu tepat mengarah pada badan Yusai Hoan Buru-buru iblis si jauh Yusai Hoan menghentikan langkahnya Tapi, SRRR golok pusaka di tangan Luleng tetap berhasil merobek pakaiannya Apabila iblis si jauh Yusai Hoan tidak berhenti tepat pada waktunya Niscaya badannya akan tersambar golok pusaka tersebut Ketika melihat iblis si jauh Yusai Hoan masih berhasil menghentikan langkahnya Luleng merasa kagum juga dalam hati Dia maju selangkah sambil menyerang dengan jurusit Cikeng Tian Satu jari mengejutkan langit Ternyata dia menggunakan tangan kiri Saat ini jarak mereka hanya dua-tiga depa Terdengar suara seperti ledakan Boom! Angin serangan yang amat dasyat mengarah iblis si jauh Yusai Hoan Iblis si jauh itu berteriak aneh Badannya sempoyongan ke belakang Darah segar menyembur keluar dari mulutnya Saat itu juga tampak tangan kiri iblis si jauh Yusai Hoan diikibaskan ke depan Seketika terlihat asap yang kemerah-merahan menyambar ke arah kepala Luleng Bukan main terkejutnya Luleng Cepat-cepat ia mencelat ke belakang Saking cepat justru membawa angin Sehingga asap yang kemerah-merahan itu terbawa angin mengejarnya Luleng ingin menutup pernafasannya Tetapi, terlambatlah mencium bawa aneh yang membuatnya nyaris terkulai seketika Buru-buru ditancapkannya golok usaka ke tanah untuk menahan dirinya Dia berhasil dan mendongakan kepala melihat keadaan iblis si jauh Yusai Hoan Tampak iblis si jauh Yusai Hoan sudah tergeletak di tanah Nafasnya pun sudah memburu Luleng tahu serangannya tadi berhasil melukai iblis si jauh Yusai Hoan Kecuali dia telah berhasil melatih ilmu Kim Kong Put Hoai Barulah dia dapat bertahan Kalau tidak, saat ini sebelah kakinya pasti sudah menginjak ke pintu akhirat Tetapi dirinya pun tidak luput dari bahaya karena dia pun sudah terkena racun Luleng tersenyum getir Dia berusaha berjalan perlahan-lahan mendekati iblis si jauh Yusai Hoan Begitu sampai di hadapannya ia langsung membentak Cepat serahkan obat penawar Badan iblis si jauh Yusai Hoan bergerak sedikit Kelihatannya ingin bangkit berdiri, namun tidak berhasil Iblis si jauh Yusai Hoan menatap Luleng Kemudian tertawa gelak seraya menyahut terputus-putus Obat, penawar? Kau, kau bermimpi Sesungguhnya Luleng tahu tiada gunanya bertanya Jawaban iblis si jauh Yusai Hoan pun telah diduga sebelumnya Mendadak badan Luleng sempoyongan, termundur-mundur beberapa langkah Kalau tidak ditahan dengan golok pusaka, dari tadi dia sudah roboh Pada saat bersamaan, dia pun merasa sepasang tangan dan kakinya kesemutan Terdengar iblis si jauh Yusai Hoan tertawa terkekeh-kekeh Lalu berkata tersendat-sendat Sepasang tangan dan kakimu, sudah, sudah merasa kesemutan kan? Kau, kau telah terkena racun penghancur tulang Rasa itu, akan menjalar sampai ke bagian dada Kemudian, kau, kau akan mati berubah Jadi, segumpal cairan darah Luleng berusaha membentak keras Diam Iblis si jauh Yusai Hoan masih tertawa terkekeh-kekeh Di kolong langit tiada, seorang pun yang dapat menolongmu Sementara Luleng merasa kesemutan itu mulai menjalar Mendadak iblis si jauh Yusai Hoan tertawa gelak Lalu tenggorokannya mengeluarkan suara Krek Badannya bergoyang beberapa kali Setelah itu damdan Tidak bersuara lagi Ternyata iblis si jauh Yusai Hoan sudah binasa Melihat itu Luleng merasa puas dalam hati Mendadak ia teringat Bahwa dirinya sendiri juga tidak akan luput dari kematian Bahkan akan mati secara mengenaskan Itu membuatnya tidak bisa tertawa Luleng terus berusaha berdiri Agar badannya tidak roboh Namun rasa kesemutan itu semakin menjalar Ia sudah tidak kuat bertahan Akhirnya roboh juga di tanah Sementara Seng Surya mulai condong ke barat Membuat pemandangan di tempat itu amat indah sekali Akan tetapi sekujur badan Luleng kini sudah tidak bisa bergerak Luleng menyaksikan pemandangan yang amat indah itu Kemudian menghela nafas panjang Setelah itu dia pun memejamkan matanya Semua kejadian lampau bagaikan asap Namun masih bermunculan di pelupuk matanya Tanpa sadar dia pun menyebut nama Tem Goatwa perlahan-lahan Sayang Saat ini Tem Goatwa tidak berada di sekitar situ Sehingga ia tidak mengetahui keadaan Luleng Ternyata ketika Tem Goatwa dan Toan Bokang meninggalkan Luleng Mereka berdua menuju ke depan tanpa tujuan Sepanjang jalan, kedua gadis itu sama sekali tidak mengeluarkan suara Malam harinya, barulah Toan Bokang berkata Kakak Tem, aku takut akan berpisah denganmu Tem Goatwa manggut-manggut seraya menyaut Perpisahan di kolong langit ini adalah wajar Ketika Tem Goatwa berkata demikian Teringat pula akan nasibnya yang malang Air mata pun meleleh tak terbendung Melihat Tem Goatwa bersedih Toan Bokang berusaha menghibur Kakak Tem, kita semua adalah orang yang bernasib malang Juga pernah ingin mati Tapi justru menyadari tidak bisa mati begini saja Kakak Tem, jangan menangis lagi Tem Goatwa menyekair matanya Adik Toan, kau benar, kita memang tidak harus berduka lagi Tapi begitu teringat, hati tidak terluput dari rasa duka Toan Bokang menghela nafas panjang Tem Goatwa bertanya Adik Toan, kau mau ke mana Toan Bokang menyaut? Kini setelah kupikirkan, benar juga apa yang dikatakan guruku Aku tahu maksud guruku Kalau aku tidak mati, hatiku pasti akan mengerti Tem Goatwa manggut-manggut Karena itu, kau ingin pergi mencari gurumu Toan Bokang mengangguk Ya, Tem Goatwa berkata Bumi begitu luas, ke mana kau mencari beliau? Metwa, Toan Bokang mulai bersimbah air, sahutnya Guru amat baik terhadapku, aku percaya beliau pasti menungguku di rimba itu Di mana kami berpisah di situ Kakak Tem, kau mau ikut aku ke sana? Tem Goatwa berpikir sejenak, kemudian menggelengkan kepala Aku tidak mau ke sana Toan Bokang menggenggam tangan Tem Goatwa rat-rat Kelihatannya merasa berat sekali berpisah dengannya Berselang sesaat, barulah ia berkata Jaga dirimu baik-baik Usai berkata Toan Bokang pun melesat pergi Tak lama sudah hilang di tempat yang gelap Setelah Toan Bokang pergi Tem Goatwa masih berdiri termangu-mangu di tempat Dia pikir Toan Bokang bernasib malang Namun masih punya seorang guru yang bisa dicari Namun dirinya sendiri Walau masih punya orang tua, saudara dan orang yang dicintai Bahkan juga punya orang yang mencintainya Tapi dia justru tidak ingin bertemu seorang pun di antara mereka Lebih baik seorang diri, berkelana kemana-mana Di malam yang gelap itu dia terus berjalan seorang diri hingga pagi hari Setelah Mbon membasahi rambutnya, barulah dia beristirahat sejenak di atas pohon Setelah pula sebentar, dia pun meloncat turun dari pohon untuk melanjutkan perjalanan lagi Tiba di sebuah kota kecil, dia sarapan dan menyiapkan sedikit makanan kering Untuk bekal di perjalanan Malam harinya, ketika berjalan-jalan di tempat yang gelap Mendadak ia teringat pada luleng yang sedang menuju ke Gunung Gobisan mencari Tiat Sinong Entah sudah bertemu atau belum Ia juga tidak tahu apakah Tiat Sinong bersedia menyerahkan panah bulu api kepadanya atau tidak Walau tidak ingin menemui luleng lagi, namun mengenai panah bulu api itu ia tidak bisa mengabaikannya begitu saja Sebab kalau tidak berhasil memperoleh panah bulu api tersebut, sudah jelas mereka tidak dapat membasmi Liok Cihimo Padahal yang membuat dirinya mengalami hal yang amat memalukan itu adalah perbuatan Liok Cihimo Maka dendam itu harus dibalas Karena berpikir begitu, maka Tem Goat Hua mengambil keputusan untuk berangkat ke Gunung Gobisan Ia tidak ingin berjumpa dengan luleng, ia hanya ingin menemui Tiat Sinong saja Apabila Tiat Sinong tidak bersedia memberitahukan atau menyerahkan panah bulu api itu, maka dia akan memohon pada orang tua tersebut Berhubung tidak ingin bertemu luleng, maka Tem Goat Hua menempuh jalan yang sepi menuju ke arah Gunung Gobisan Sesungguhnya percuma dia menempuh jalan yang sepi, sebab luleng sudah menempuh hampir 300 mil Kalaupun Tem Goat Hua menempuh jalan besar, itu pun belum tentu mereka akan bertemu Sebaliknya apabila dia menempuh jalan besar, justru akan bertemu Iblis Merah dan Iblis Shijau yang membawa luleng dalam keadaan terpantek di balok Apabila melihat luleng dalam keadaan begitu, sudah pasti Tem Goat Hua akan turun tangan menolongnya, dan berdasarkan kecerdasannya dia pasti berhasil menolong luleng Leng, Tem Goat Hua terus melakukan perjalanan siang malam, 10 hari kemudian dia sudah berada di bawah Ching Yun Ling, yang membuat hatinya amat berduka sekali Setelah termenung sesaat, barulah dia naik ke atas Ching Yun Ling Padahal baru dua hari yang lalu luleng meninggalkan tempat itu Ketika Tem Goat Hua tiba di Ching Yun Ling, masih terdapat beberapa orang yang siap meninggalkan tempat itu Tem Goat Hua segera turun tangan menangkap mereka, untuk mencari tahu apa yang terjadi Barulah ia tahu bahwa dua hari yang lalu, luleng pernah datang di tempat itu, bahkan juga tahu tentang iblis merah Ban Hong dan iblis Shijau Yu Sai Hoan Gadis itu tahu siapa kedua iblis itu, apabila luleng bertemu mereka berdua, sudah pasti akan celaka Oleh karena itu, Tem Goat Hua segera menuju ke tempat tinggal Tiat Sin Ong Ketika hari mulai malam sampailah dia di sekitar tempat yang dituju Tampak dua ekor monyet berbulu perak berkelebat ke hadapannya Begitu melihat gadis itu, kedua ekor monyet berbulu perak pun berjengkrak gembira Tem Goat membelai-belai kedua ekor monyet berbulu perak itu, lalu menuju ke depan, tampak Tiat Sin Ong duduk di kursi batu Tem Goat Hua segera memberi hormat dan memanggil orang tua itu Tiat Lociam Pue Akan tetapi, Tiat Sin Ong tetap memejamkan matanya, bahkan juga tidak bersuara Tem Goat Hua berpikir, Tiat Sin Ong memang ingin Hidup tenang, mungkin tidak suka akan kedatangannya yang mengganggu Saat ini, Tiat Sin Ong sedang bersama di, bagaimana mungkin membangunkannya? Setelah memanggil beberapa kali, Tiat Sin Ong tetap tidak menyahut, maka Tem Goat Hua tidak memanggilnya lagi Dia bermain dengan kedua ekor monyet berbulu perak hingga hari mulai gelap Tiat Sin Ong tetap duduk tak bergerak di tempat Menyaksikan itu, Tem Goat Hua pun memberanikan diri untuk merabah hidungnya, ternyata masih bernafas Tem Goat Hua memanggilnya beberapa kali, namun Tiat Sin Ong tetap tidak bergerak Akhirnya Tem Goat Hua terpaksa duduk di atas batu lain Tak lama kemudian ia pun tertidur pulas karena terlalu capai dalam perjalanan Ketika tengah malam, mendadak Tem Goat Hua terbangun karena mendengar suara-suara aneh Setelah ia mendengar dengan lebih seksama ia pun makin heran sekaligus ngeri Karena suara itu begitu memilukan, dan seperti latihan ilmu sesat Namun ia pun sadar bahwa ia bersama Tiat Sin Ong yang membuatnya menjadi lega dan tidak terlalu khawatir lagi Sembari berpikir, Tem Goat Hua pun menengok ke arah Tiat Sin Ong yang masih duduk bersama di Begitu menengok, Tem Goat Hua jadi tertegun Ternyata kedua ekor monyet berbulu perak berlutut di hadapan Tiat Sin Ong Suara yang memilukan itu justru keluar dari mulut kedua ekor monyet berbulu perak Tem Goat Hua tahu kedua ekor monyet berbulu perak memiliki perasaan yang amat tajam Tanpa sebab tidak mungkin mereka mengeluarkan suara yang amat memilukan itu Apakah telah terjadi sesuatu atas diri Tiat Sin Ong? Gadis itu segera meloncat ke arah Tiat Sin Ong Sesampai di hadapan orang tua itu Tem Goat Hua memandang dengan penuh perhatian Terlihat olehnya wajah Tiat Sin Ong yang berwarna kemerah-merahan dan sangat aneh Begitu melihat warna itu, bukan main terkejutnya Tem Goat Hua Karena warna itu merupakan suatu cahaya terakhir Tem Goat Hua segera memanggil Tiat Loh Ciam Pue Tiat Loh Ciam Pue Perlahan-lahan Tiat Sin Ong membuka sepasang matanya Lalu berkata Kau lagi? Mau apa kau kemari? Suara Tiat Sin Ong amat lemah dan lirih Kalau tidak mendengar dengan penuh perhatian, sudah pasti tidak akan terdengar dengan jelas Tem Goat Hua segera bertanya Tiat Loh Ciam Pue, bagaimana keadaanmu? Wajah Tiat Sin Ong tampak tenang sekali Sebaliknya Tem Goat Hua malah mengucurkan air mata Tiat Sin Ong memandangnya sambil tersenyum seraya berkata Gadis bodoh! Mengapa menangis? Manusia bagaikan sebuah pelita, kalau minyak sudah habis, tentunya akan padam Di dunia ini mana ada manusia yang tidak mati Sudah tiga hari tiga malam aku tidak makan dan tidak bergerak Saat ini hanya karena luakanku amat tinggi maka aku masih bisa bertahan serta tidak cepat mati Tem Goat Hua menyekai rematanya lalu bertanya Tiat Loh Ciam Pue sudah bertemu Luleng? Wajah Tiat Sin Ong tampak tertegun, ia balik bertanya Siapa maksudmu? Bukan main terkejutnya Tem Goat Hua, ia segera menjelaskan Luleng adalah cucu murid Beng Tulo Jin, dia adalah pemuda ganteng berusia sekitar 20 tahun Apakah dia tidak bertemu Loh Ciam Pue? Tiat Sin Ong menggeleng-gelengkan kepala Tidak. Selain kau, aku tidak pernah bertemu orang kedua Tem Goat Hua amat gugup Hah? Kalau begitu dia kemana Tiat Sin Ong tidak menyaut Tem Goat Hua mendongakan kepala dan memandangnya, namun Tiat Sin Ong sudah mulai memejamkan matanya Tem Goat Hua jadi berpikir, jangan-jangan telah terjadi sesuatu yang tak diinginkan terhadap Luleng Tapi ketika ia melihat keadaan Tiat Sin Ong, hatinya bertambah gugup dan panik Karena di kolong langit ini, hanya Tiat Sin Ong seorang yang tahu jejak panah bulu api Kalau sampai Tiat Sin Ong mati, maka jejak panah bulu api akan hilang begitu saja, tanpa ada seorang pun yang mengetahuinya Karena itu dia tidak memikirkan lagi apa yang terjadi atas diri Luleng Cepat-cepat ia berkata kepada Tiat Sin Ong Tiat Lociampuwe, cepat buka mata, aku ingin Menanyakan sesuatu yang amat penting Walau Tem Goat Hua memanggil berulang kali, namun Tiat Sin Ong tidak memperlihatkan reaksi apapun sehingga membuat gadis itu mulai putus asa Tetapi mendadak Tiat Sin Ong membuka matanya Kau ingin bertanya apa padaku? Tem Goat Hua segera menyaut Panah bulu api Tiat Lociampuwe, panah bulu api berada di mana? Mendadak wajah Tiat Sin Ong tampak berseri-seri, sahutnya Apakah kakek luarmu, yang menyuruhmu bertanya padaku? Dulu, aku, aku bergurau, dengannya Tanda petik Tiat Sin Ong tahu, Moliong sah sih adalah ayah dari ibu Tem Goat Hua Namun orang tua itu tidak tahu bahwa Moliong sah sih telah membunuh diri di makam istrinya demi panah bulu api tersebut Ketika mendengar suara Tiat Sin Ong makin lama makin perlahan dan lirih, Tem Goat Hua segera berkata Tiat Lociampuwe, cepat beritahukan Tiat Sin Ong memberitahukan Setelah aku merasa bosan, maka ku berikan kepada orang lain Mendengar itu, Tem Goat Hua nyaris menangis Diberikan kepada siapa? Tiat Sin Ong menyahut dengan suara yang hampir tidak terdengar lagi Ku berikan kepada Tua Bangka Tiansan Usai berkata begitu, Tiat Sin Ong pun menghembuskan nafasnya yang terakhir, sudah tidak bernafas lagi Kedua ekor monyet berbulu perak yang tadi sudah berhenti mengeluarkan suara rintihan Begitu melihat nafas Tiat Sin Ong putus, mulai mengeluarkan suara rintihan yang amat memilukan Terus menerus mereka bersujud di hadapan jenazah Tiat Sin Ong dengan air mata bercucuran Setelah itu, kedua ekor monyet berbulu perak menggotong mayat Tiat Sin Ong Mereka memandang Tem Goat Hua sambil mengeluarkan suara rintihan beberapa kali, lalu melesat ke dalam hutan Tem Goat Hua tahu bahwa kedua ekor monyet berbulu perak itu akan menguburkan Tiat Sin Ong di suatu tempat Dia berdiri termangu-mangu di situ Lama sekali barulah menghela nafas panjang sambil berpikir Ketujuh batang panah bulu api diberikan kepada Tua Bangka Tiansan Yang dimaksudkan Tua Bangka Tiansan, tentunya adalah Tiansan Sian Jin yang berdiam di gunung Tiampeksan Dulu ketika Beng Tulo Jin meninggal, Tiansan Sian Jin juga melawat ke gunung Gobisan Namun ia tidak pernah kembali ke gunung Tiampeksan Hal ini merupakan suatu teka teki dalam merimba persilatan Hingga ketika Luleng terdampar di pulau Hek Chiyok Tu dan melihat tulisan peninggalan Tiansan Sian Jin Barulah ketahuan bahwa Tiansan Sian Jin dan Pian Leong Sian Po bertarung di pulau itu Akhirnya mereka berdua mati Bersama di sana, dan teka teki tersebut terungkap Namun di mana adanya ketujuh batang panah bulu api Masih tiada seorang pun yang mengetahbinya Karena Tia Sin Ong telah memberikan ketujuh batang panah bulu api kepada Tiansan Sian Jin Maka hanya Tiansan Sian Jin seorang yang tahu di mana adanya ketujuh batang panah bulu api tersebut Tapi sayang sekali Tiansan Sian Jin justru telah meninggal Seandainya ketujuh batang panah api berada pada murid Tiam Pek Pei Sedangkan murid Tiam Pek Pei sangat lemah dan tidak dapat menjaganya Berarti sudah direbut oleh orang lain dan tidak akan berada di gunung Tiam Pek San Hanya ada satu kemungkinan Yakni Tiansan Sian Jin membawa serta ketujuh batang panah bulu api ke pulau Hek Chiyok Tu Tetapi, Luleng pernah tinggal di pulau tersebut selama tiga tahun Bagaimana mungkin ia tidak menemukan ketujuh batang panah bulu api itu? Berpikir sampai di situ, hati Tiam Goatwa menjadi dinginlah betul-betul putus asa Setelah berpikir sejenak, barulah Tiam Goatwa meninggalkan tempat itu Sekaligus meninggalkan gunung Gobisan sepanjang jalan Tiam Goatwa kembali berpikir Setelah menerima ketujuh batang panah bulu api, Tiansan Sian Jin lalu menggunakannya untuk apa? Tidak seharusnya Tiansan Sian Jin menerima ketujuh batang panah bulu api itu Setelah meninggalkan gunung Gobisan, pada hari kedua menjelang petang barulah Tiam Goatwa teringat pada Luleng Luleng belum bertemu Tiat Siong, apakah mungkin telah terjadi sesuatu atas dirinya? Mungkin bertemu iblis merah dan iblis hijau Berpikir sampai di situ, Tiam Goatwa pun cepat-cepat melanjutkan perjalanannya Keluar dari gunung Gobisan, Tiam Goatwa bertemu sekelompok kaum rimba persilatan yang ingin pergi ke Ching Yunling Tiam Goatwa tidak bertarung dengan mereka, ia hanya bertanya pada mereka mengenai iblis merah Ban Hong dan iblis hijau Yusai Hoan Barulah ia tahu bahwa Luleng telah ditangkap oleh kedua iblis itu, dipantek pada sebuah balok besar dan dibawa ke istana Cicun Kiong sebagai hadiah untuk Liok Cihimu Mendengar itu, Tiam Goatwa langsung mengejar dengan hati tercekam dan amat cemas Sayang sekali perjalanannya terpaut tiga hari dengan iblis merah dan iblis hijau Mungkinkah Tiam Goatwa tidak berhasil mengejar mereka tanda seru O-O-D, W-O-O-O Sementara itu, Luleng masih tergeletak di tanah Sama sekali tidak bisa bergerak, hari pun dengan perlahan-lahan berubah menjadi hitam karena tertutup oleh awan mendung Tak lama hari pun mulai gelap, awan mendung mulai sirna Luleng yang tergeletak di tanah terus memandang ke arah langit Tampak bintang-bintang mulai bermunculan Saat ini, dia sudah tidak tahu apa yang disebut kedukaan Ia hanya merasakan hampa dan merana saja Dia tergeletak seorang diri di situ selama hampir tiga jam Alam di sekitarnya terasa amat sunyi dan sepi Semula, ketika teringat dirinya akan mati secara Mengenaskan, hatinya merasa berduka sekali Namun lewat tiga jam kemudian, sekujur badannya sudah kesemutan Dan menimbulkan suatu rasa malas dalam hatinya Ia ingin tidur seketika agar tidak bangun lagi Sekarang dia tidak merasa berduka maupun menderita lagi Walau masih ada rasa penasaran dalam pikirannya Yaitu belum membas miliok cihimor dan dendam Kedua orang tuanya masih belum terbalas Malam semakin larut Ketika menjelang tengah malam Selain merasa jantungnya masih berdetak Ia sudah tidak merasakan yang lain Sedangkan bintang-bintang di langit masih gemerlapan Betapa indahnya bintang-bintang itu Luleng justru memejamkan mata Ia tidak mau memandang bintang-bintang di langit itu Tanpa sadar, dari kedua matanya mengalir air mata Diam-diam menghela nafas panjang dalam hati Perlahan-lahan kesadarannya mulai kabur Dan berangsur-angsuri jadi setengah pingsan Walau demikian, dia masih dapat berpikir Aku sudah hampir mati Aku akan segera meninggalkan dunia Setiap manusia memang harus mati Tidak akan terlepas dari malaikat maut Karena itu, Luleng berharap ajal cepat-cepat datang menjemputnya Saat ini rasa kesemutan sudah mendekati bagian dadanya Dalam keadaan setengah pingsan Luleng masih merasa jantungnya berdetak Pertanda dia belum mati Dia sendiri pun tidak tahu entah berapa lama kemudian Sayup-sayup terdengar suara ayam berkoko Ketika mendengar suara kokok ayam itu Luleng pun merasa heran dalam hati Apakah hari sudah terang? Dirinya masih hidup atau sudah berada di alam baka Dan di sana juga ada ayam yang berkokok? Luleng berusaha membuka matanya Namun ia segera memejamkannya kembali Karena silau oleh sorot matahari Ia tertegun karena dirinya masih belum mati dan tidak berubah menjadi segumpal darah Walau sudah menderita semalaman Luleng memikirkan beberapa kemungkinan Namun tidak terpikirkan suatu kemungkinan yang masuk akal Kecuali satu Yaitu dia mungkin tidak akan mati Timbulah sedikit harapan di dalam hatinya Semangatnya menjadi bangkit lagi Ia berusaha membuka sepasang matanya Terlihat olehnya segala sesuatu yang ada di sekitarnya tetap seperti biasa Cuaca pun amat bagus Luleng menarik nafas dalam-dalam beberapa kali Badannya tetap tidak bisa bergerak Tanpa terasa sehari pun sudah lewat Hari berubah menjadi gelap dengan perlahan-lahan Sedangkan Luleng belum kehilangan seluruh kesadarannya Dia memang belum mati dan hanya bagian dada yang tidak merasa kesemutan Sedangkan sekujur badannya sama sekali tidak bisa bergerak Tidak mati dan tidak hidup tergeletak di tanah Diam-diam Luleng menarik nafas Kalau begini terus, hanya akan semakin menderita saja Padahal akhirnya juga akan mati Ketika mulai larut malam, mendadak terdengar suara lolongan serigala di kejauhan Luleng mendengar dengan penuh perhatian Namun lolongan itu berangsur-angsur hilang dengan sendirinya Dia segera menoleh, tak jauh dari tempatnya masih tetap tergeletak mayat lebelis hijau Yusai Hoan Luleng menarik nafas dalam-dalam, dalam hati ia tahu kalaupun di sekitar tempat itu tiada serigala Namun dalam Keadaan seperti ini pasti akan memancing kedatangan hewan-hewan tersebut Dia terus menunggu, tak lama kemudian, terdengar suara lirih di tempat yang tak berbegitu jauh Luleng tertegun, ia memandang ke arah datangnya suara Di sana muncul dua buah titik cahaya terang, sedang menuju ke arahnya Menyaksikan itu, dinginlah hati Luleng, memejamkan matu, tak mau melihat lagi Berselang sesaat, terdengar suara krek, krek, krek seperti suara tulang hancur Luleng membuka matanya, tampak seekor serigala yang amat besar berada tak jauh dari tempatnya Masih terdapat dua ekor serigala besar lain yang sudah melalap habis mayat iblis hijau Yusai Hoan Lalu mendekati Luleng, bahkan duduk di situ pula Luleng tahu ketiga ekor serigala itu baru menyantap mayat iblis hijau Yusai Hoan Sudah pasti perut ketiga ekor binatang itu tidak begitu lapar lagi Untuk sementara mereka tidak akan menyantap dirinya Tetapi siapa tahu kapan ketiga ekor serigala itu akan menyantap Luleng? Dia ingin memejamkan matanya agar tidak melihat keadaan di sekitarnya Dan tidak mau berpikir apa yang akan terjadi Tapi yang terjadi adalah sebaliknya Ia menatap lekat-lekat pada ketiga binatang tersebut yang juga menatapnya dengan tajam Selang beberapa saat, mendadak ketiga ekor serigala itu mengaung melolong panjang dan Seekor di antaranya langsung mencakar Luleng Saat ini sekujur badan Luleng tidak bisa bergerak, tidak dapat melawan sama sekali Set! Dada Luleng terasa sakit sekali Ternyata baju bagian dadanya telah tersobek Bagian dada itu pun telah tercakar Sehingga mengucurkan darah Luleng berkeluh dalam hati Habislah aku kali ini Mendadak di depan matanya muncul cahaya keperak Perakan, sedang ketiga ekor serigala itu pun tiba-tiba mundur beberapa langkah Luleng jadi tertegun, segera ia memandang ke sisinya Seketika dia bersorak kegirangan dalam hati Kini baru ia mengerti, walau dirinya sudah terkena racun penghancur tulang namun masih dapat bertahan selama dua hari satu malam Ternyata karena benda itu Benda yang memancarkan cahaya keperak-perakan itu tidak lain adalah sebuah mutiara Itu adalah mutiara Soat Huncu, pemberian Giyok Binsin Kuntong Hangpek Perlu diketahui, kegunaan Soat Huncu memang untuk memusnahkan segala macam racun Luleng pernah menggunakan Soat Huncu untuk memusnahkan racun yang amat ganas, sehingga membuat Soat Huncu berubah menjadi hitam Luleng menganggap Soat Huncu telah kehilangan kegunaannya, maka walau tetap disimpan di dalam baju, namun tidak pernah memperhatikannya Ternyata Soat Huncu merupakan benda mustika yang istimewa yang tidak mungkin akan kehilangan kegunaannya Hanya saja karena waktu itu terlampau banyak menghisap racun ganas, maka membutuhkan waktu untuk pulih seperti semula Saat ini, di puncak Lian Hok Ahong, kedua ekor binatang beracun tidak berani mendekati Luleng Sesungguhnya bukan merupakan suatu keajaiban apa-apa, melainkan disebabkan oleh Soat Huncu tersebut Luleng sudah terkena racun penghancur tulang, seharusnya dia sudah mati, namun nyawanya masih panjang karena kebetulan mutiara Soat Huncu itu telah pulih kegunaannya Kalau Luleng mengetahui hal ini sebelumnya, di saat badannya masih bisa bergerak pasti ia akan cepat-cepat menggunakan mutiara Soat Huncu untuk menghisap racun penghancur tulang sehingga racun tersebut akan punah dan dia pun tidak usah tergeletak tak bergerak di situ Luleng pun tidak teringat bahwa dia menyimpan mutiara Soat Huncu pada bagian dadanya, maka racun penghancur tulang tidak menjalar sampai ke situ Meskipun sekujur badannya tidak bisa bergerak, namun dia tidak akan mati Saat ini, bajunya di bagian dada tersobek oleh serigala, barulah dia tahu, nyawanya tidak melayang disebabkan oleh mutiara Soat Huncu tersebut Kebetulan mutiara Soat Huncu jatuh di bawah lengan kirinya, ia merasa nyaman dan senang, karena sebentar lagi lengan kirinya pasti sudah bisa bergerak Tetapi ia melupakan ketiga ekor serigala itu yang menjadi marah akibat mutiara tersebut Salah seekor melolong, lalu mendadak mencakar pahaluleng yang kakinya masih kesemutan, sehingga ia tidak merasa sakit sedikit pun walaupun pahanya mengucurkan darah Bukan main gugupnya hati luleng, kalau lengan kirinya masih belum bisa bergerak, kemungkinan besar dia akan mati di bawah cakaran serigala itu Luleng berusaha agar lengan kirinya menindih mutiara Soat Huncu, dan berhasil Lengan kirinya terasa semakin nyaman, walau untuk sementara masih belum bisa bergerak Sedangkan kedua ekor serigala yang lain menyeringai Memperlihatkan giginya yang panjang, kemudian menggigit kaki luleng Yang seekor lagi justru menerjang ke arah tenggorokannya, kali ini nyawa luleng betul-betul berada di ujung tanduk Di saat bersamaan mendadak dia merasa lengan kirinya sudah bisa bergerak, cepat-cepat dia mengangkat tangan kirinya sekaligus melancarkan sebuah pukulan ke arah serigala yang menerjang ke arahnya Serigala itu terpental dengan mulut mengucurkan darah, begitu roboh serigala itu pun binasa Semangat luleng bertambah, ia segera melancarkan dua pukulan ke arah kedua ekor serigala yang sedang menggigit kakinya Mereka terpental oleh pukulan yang dilancarkan luleng Akan tetapi kedua ekor serigala itu tidak binasa Setelah terpental, malah bertambah ganas menerjang luleng Kini sebelah tangan luleng sudah bisa bergerak, ia tidak merasa takut lagi terhadap kedua ekor serigala itu Salah seekor serigala sudah menerjang mendekati luleng, namun luleng langsung menjulurkan kelima jarinya mencengkeram kepala serigala itu Kelima jari luleng menembus kepala serigala tersebut Tanpa mengeluarkan suara, serigala itu binasa seketika Setelah itu, luleng pun bergerak cepat melancarkan sebuah pukulan ke arah serigala lain Plak! Kepala serigala itu terpukul, remuk seketika dan roboh binasa Luleng menarik nafas lega, kemudian ia memungut mutiara soat huncu untuk digosok-gosokkan pada sekujur badannya sehingga sekujur badannya terasa nyaman sekali Berselang beberapa saat kemudian sekujur badannya sudah bisa bergerak, luleng segera menyimpan mutiara Soat huncu lalu duduk bersila untuk menghimpun hawa murninya Keesokan harinya, wajah luleng tampak segar Ternyata dia sudah pulih seperti sedia kala Dia mengenang kembali kejadian dua hari yang lalu, sungguh menyerupai sebuah mimpi buruk Luleng termenung sejenak, setelah itu barulah memungut golok pusakanya Dia pun berpikir, ketika berada di gunung Gobisania belum bertemu Tiat Sinong Sebaliknya malah bertemu iblis merah dan iblis hijau yang membuat nyawanya nyaris melayang Dan entah sudah berapa banyak waktu yang tersita di situ Kini sesudah pulih ia harus segera ke gunung Gobisan Setelah mengambil keputusan tersebut, dia pun segera berangkat menuju ke barat Ketika hari mulai petang, dia sudah sampai di sebuah kota kecil Ia mampir di sebuah rumah makan, baru saja duduk ia sudah melihat Kiong Bohang bersama dua orang lain berjalan masuk Luleng tidak takut pada Kiong Bohang, namun saat ini dia tidak mau menimbulkan masalah Kebetulan dia duduk di sudut, segera ia menoleh ke tempat lain, sehingga Kiong Bohang tidak melihatnya Setelah ketiga orang itu duduk, barulah Luleng melirik ke arah mereka Ternyata Kiong Bohang bertiga sama sekali tidak memperhatikannya, lebih baik segera meninggalkan mereka Pikir Luleng Ketika dia baru mau bangkit berdiri, terdengar salah seorang itu berkata dengan suara rendah Pemimpin Kiong, mengenai gadis liar Tem Goatwa itu berdasarkan tenaga kita bertiga Tentunya kita dapat melawan dia, tetapi mengapa pemimpin Kiong malah melepaskannya Mendengar itu hati Luleng tersentak Cepat-cepat ia pasang kuping untuk terus mendengar pembicaraan mereka Terdengar Kiong Bohang tertawa gelap Kalian tahu apa? Tentunya aku punya alasan kedua orang itu berkata serentak Kami tahu pemimpin Kiong pasti punya alasan, harap menjelaskannya Kiong Bohang tertawa, setelah itu barulah menjelaskan Dengan tenaga kita bertiga, walau dapat melawannya, namun tahukah kalian? Cuan muda kita amat mencintainya Kalaupun kita berhasil meringkusnya dan dibawa ke istana Cicun Kiong, dalam hati Cuan muda pasti tidak akan senang Meskipun Cicun tidak begitu puas terhadap Cuan muda, tapi mereka tetap adalah ayah dan anak Sudah pasti Cicun berpihak pada anaknya Kalian mengerti? Kedua orang itu tertawa gelap serta menyaut Pemimpin Kiong sungguh cerdik Kiong Bohang berkata Cicun pasti akan mati Setelah dia mati, otomatis ilmu Pat Leong Tian Im akan diwariskan kepada Cuan muda Maka mana boleh kita berbuat salah terhadapnya? Kedua orang itu berkata Kelihatannya Tem Goatwa menuju ke istana Cicun Kiong, entah mau apa dia ke sana? Ketika mereka membicarakan Tem Goatwa, Luleng sudah terkejut dalam hati Namun setelah mendengar pembicaraan mereka ia menjadi tahu bahwa mereka tidak bertarung dengan Tem Goatwa Barulah Luleng berlega hati Kini mendengar dari kedua orang itu bahwa Tem Goatwa menuju ke istana Cicun Kiong Hatinya pun tersentak, ia terus mendengar dengan penuh perhatian Terdengar Kiong Bohang tertawa gelap Hahaha, aku sudah tahu mengapa dia ke istana Cicun Kiong Kedua orang itu segera bertanya Apakah dia sudah bersedia menikah dengan Cuan Muda? Kiong Bohang menyaut Tentu bukan, seumur hidup dia tidak akan menikah dengan Cuan Muda Kedua orang itu kelihatan tidak mengerti, mereka bertanya lagi Kalau begitu, karena apa Kiong Bohang menyaut? Demi bocah Luleng itu Ketika mendengar Kiong Bohang menyinggung namanya, hati Luleng langsung tegang Kiong Bohang menambahkan Tem Goatwa pasti mendengar bahwa Luleng ditangkap oleh iblis merah dan iblis sijau Maka dia menuju ke istana Cicun Kiong untuk menolongnya Dia justru tidak tahu aku telah menggunakan suatu siasat Membuat Luleng bertarung dengan kedua iblis itu Sedangkan Tem Goatwa yang pergi ke istana Cicun Kiong Juga tidak tahu bahwa Cuan Muda telah dikurung oleh Cicun Karena itu dia pasti akan celaka Apabila Cuan Muda tahu dia tidak bisa menyalahkan kita Hahaha Siasat orang lain untuk seekor burung dengan mempergunakan tiga buah batu Tapi aku malah sebuah batu tiga ekor burung Seusai Kiong Bohang berbicara, kedua orang itu terus memujinya Sebaliknya justru menggusarkan Luleng, bahkan amat mengejutkannya pula Setelah berpikir sejenak, tangannya meraba gagang golok pusaka Dia bangkit berdiri lalu menghampiri Kiong Bohang Kiong Bohang yang sedang merasa puas Sama sekali tidak menyadari akan keberadaan Luleng di sisinya Kiong Bohang mengira pelayan rumah makan biasa yang segera dibentaknya Cepat ambilkan lagi seguci arak yang paling bagus Luleng menyahut dengan dingin Pemimpin Kiong, jangan terlampau banyak minum Walau Kiong Bohang licik dan banyak akal busuk Namun begitu mendengar suara Luleng mendengung di telinganya Bukan main terkejutnya dia Sampai-sampai dia terlonjak dan langsung meloncat bangun dari kursinya Luleng tertawa dingin Pemimpin Kiong, tidak perlu begini Saat ini, kedua orang yang bersama Kiong Bohang juga terkejut sekali ketika melihat kemunculan Luleng Ketika mereka berdua baru mau melancarkan serangan Luleng pun tertawa dingin seraya membentak Siapa berani bergerak? Kedua orang itu saling memandang Kemudian Nam tak berani bergerak sama sekali Sedangkan wajah Kiong Bohang sudah berubah ke labu Berkata terputus-putus Ternyata, adalah saudara lu, kau, kau ingkar, tidak dapat dipercaya Luleng bertanya dingin Siapa yang ingkar tidak dapat dipercaya? Kiong Bohang menarik nafas dalam-dalam Aku dan kau sudah berjanji Aku menghendakimu membasmi kedua iblis itu Ternyata Kiong Bohang mengira kepandayan kedua iblis itu amat tinggi Walaupun Luleng memiliki ilmu Kim Kong Sin Chi Tapi juga akan celaka di tangan kedua iblis itu Karena itu ketika melihat Luleng berdiri di hadapannya tanpa kurang apapun Kiong Bohang mengira Luleng tidak menepati janji Kiong Bohang memang tidak tahu Apa yang diduganya tidak meleset Walau Luleng berhasil membasmi kedua iblis itu Tapi dirinya juga terkena racun aneh Kalau tidak memiliki mutiara soat huncu Nyawa Luleng pasti sudah melayang Luleng memberitahukan dengan dingin Tidak salah, iblis merah Ban Hong dan iblis Shijau Yusai Hoan sudah mati di bawah tanganku Begitu mendengar kata-kata Luleng Kiong Bohang bertambah terkejut dalam hati Ia bangkit berdiri dengan tubuh agak bergetar Lu Xiaoh Hiap, sungguh merupakan pendekar muda yang gagah perkasa Aku kagum sekali Kami, kami masih Ada urusan lain, mau mohon pamit Ketika berkata, suara Kiong Bohang pun bergetar Usai berkata, dia segera berjalan pergi Tetapi Luleng segera membentak keras Pemimpin Kiong Kalau kau tahu gelagat, lebih baik duduk kembali Kiong Bohang tertawa getir Lu Xiaoh Hiap Tanda petik Luleng membentak lagi Jangan banyak omong Mau duduk kembali tidak Kiong Bohang tahu jelas kekuatan mereka bertiga Kalau terjadi pertarungan mungkin mereka bertiga bukan tandingan Luleng Apa boleh buat? Dia terpaksa duduk kembali Luleng bertanya Di mana kalian bertiga bertemu nona tem Kiong Bohang menyaut Jaraknya kira-kira 7-8 mil dari sini Luleng bertanya lagi Betulkah dia menuju ke istana Cicun Kiong? Kiong Bohang yang sudah tidak berani macam-macam menyahut dengan jujur Kelihatannya memang menuju ke sana Luleng berpikir sejenak Kemudian berkata dengan dingin Pemimpin Kiong, kalau kau menghendakiku tidak turun tangan terhadapmu Maka kau harus membawaku Menyelinap ke dalam istana Cicun Kiong Mendengar itu, wajah Kiong Bohang langsung berubah pucat-pias dan berkata tersendat-sendat Ini, ini, apabila Cicun mengetahuinya, apakah tidak akan celaka? Luleng tertawa panjang, kemudian mengangkat jari tengah tangan kanannya sekaligus mengerahkan tenaga Kim Kong Sin Chi Walau tidak dilancarkannya namun sudah hamat mengejutkan Setelah itu, dia berkata perlahan-lahan Pemimpin Kiong, tanya pada diri sendiri, apakah kau sanggup menahan serangan Kim Kong Sin Chi ku? Kiong Bohang tertegun, dia pun memikirkan suatu akal Kalau di tempat ini bertarung dengan Luleng, sudah pasti bukan tandingannya Akhirnya dia manggut-manggut seraya berkata Lu siau hiap, tidak sulit bagiku membawamu ke dalam istana Cicun Kiong Tapi sampai di sana, dirimu malah sulit selamat Luleng tahu bahwa amat berbahaya menyelingap ke dalam istana Cicun Kiong Namun demi menolong Tem Goatwa, maka ia harus pergi ke sana Luleng pun berkata dengan dingin Sampai di istana Cicun Kiong Kalau terjadi sesuatu pada diriku, kau pun pasti mati di hadapanku Mendengar itu, diam-diam Kiong Bohang menarik nafas dingin Mendadak Luleng membentak Ayoh, jalan Kiong Bohang dan kedua orang itu saling memandang lalu bangkit berdiri Ternyata kedua orang itu adalah orang kepercayaan Kiong Bohang Ketika Kiong Bohang berdiri, Luleng segera menjulurkan tangannya mencengkeram na di Kiong Bohang Sedangkan kedua orang itu sama sekali tidak berani berbuat apa-apa Mereka berempat berjalan keluar, sampai di luar pintu rumah makan tampak tiga ekor kuda ditambatkan di situ Luleng dan Kiong Bohang menaiki seekor kuda, sedangkan kedua orang itu seorang seekor Setelah berada punggung kuda-kuda itu, mereka segera memacu kuda-kuda itu berlari kencang menuju ke tempat di mana Kiong Bohang bertemu Tem Goatwa Berselang beberapa saat tibalah mereka di tempat tujuan, tetapi Tem Goatwa sudah tidak berada di situ Saat ini hari sudah menjelang senja, Luleng yang duduk di punggung kuda bersama Kiong Bohang dan tetap mencengkeram nadinya, berkata Cepat lanjutkan perjalanan Kiong Bohang menyaut Lu siau hiap, kita melanjutkan perjalanan ke istana Cicun Kiong Kemungkinan besar Nona Tem sudah celaka di sana Mendengar itu betapa cemasnya hati Luleng, ia membentak dengan penuh kegusaran Kalau terjadi apa-apa atas diri Nona Tem, orang pertama yang akan kubunuh adalah kau Wajah Kiong Bohang berubah ke labu, dengan suara rendah ia berkata Lu siau hiap, itu, itu tiada hubungannya dengan diriku Mendadak Luleng mengayunkan tangannya menampar Kiong Bohang Plak, tamparan yang keras itu membuat metu Kiong Bohang berkunang-kunang, namun dia sama sekali tidak berani menjerit Ternyata dia tahu penyakit, apabila menjerit, Luleng pasti akan menamparnya lagi Luleng membentak Bukankah itu merupakan siasatmu? Satu batu tiga ekor burung? Bagaimana tiada hubungannya dengan dirimu? Kiong Bohang diam saja sedangkan ketiga ekor kuda itu terus melaju ke depan Ketika hari mulai malam, mereka tiba di jalan yang baru dibangun itu Pada bangsal yang berada di kiri kanan jalan sudah bergantung lentera yang menyala, bahkan tampak pula para penjaganya Ketiga ekor kuda itu terus berlari kencang melewati bangsal-bangsal itu Luleng menyembunyikan mukanya pada punggung Kiong Bohang agar tidak terlihat oleh para penjaga yang berada di dalam bangsal Begitu para penjaga melihat bahwa yang lewat adalah Kiong Bohang, maka mereka tidak berani menahannya Tak lama kemudian, tibalah mereka di bangsal yang paling besar Bangsal yang rusak berat itu kini sudah diperbaiki dengan rapih Di sana bergantung empat buah lentera yang menyala terang dan tampak seseorang berada di dalam bangsal itu Ternyata dia adalah Heksinkun Ketika Luleng, Kiong Bohang dan kedua orang itu baru mendekat, Heksinkun pun bangkit berdiri sekaligus menyapa Saudara Kiong sudah kembali? Kiong Bohang terpaksa menghentikan kudanya, dia pun menyahut dengan paksa Ya, sudah kembali Saat ini Luleng sudah tidak mencengkeram Nadi Kiong Bohang, karena khawatir Heksinkun melihatnya Namun telapak tangannya masih memegang bahu Kiong Bohang, bahkan mukanya agak menempel di punggung itu Dalam kegelapan, memang sulit melihat wajahnya dengan jelas Tetapi mendadak Heksinkun bertanya Saudara Kiong, siapa yang berada di belakangmu? Kiong Bohang tertawa kering beberapa kali, kemudian menyaut Heksinkun, apa maksudmu bertanya demikian? Kalau ku katakan di belakangku adalah Luleng, apakah kau percaya? Begitu mendengar Kiong Bohang berkata begitu, bukan main terkejutnya Luleng, ia segera mengerahkan luokangnya Di saat bersamaan, terdengar Heksinkun tertawa dan berkata Saudara Kiong jangan bercanda Setelah mendengar perkataan Heksinkun, barulah Luleng menarik nafas lega Untung tadi dia tidak keburu turun tangan Ternyata Kiong Bohang memang amat cerdas sekali Jawabannya tadi sama dengan maju untuk mundur Luleng berpikir sejenak, kemudian berbisik pada Kiong Bohang? Tanya padanya, apakah nona tem kemari? Kiong Bohang diam, lama sekali barulah membuka mulut Heksinkun, apakah ada suatu urusan besar sehingga kau berada di sini? Heksinkun menyaut Aku justru ingin bertanya padamu, kata beberapa saudara yang berada di sekitar istana Cicun Kiong Mereka telah melihat nona tem Maka aku menjaga di sini menunggunya Apakah kalian juga melihatnya? Mendengar itu Luleng menjadi senang dan lega dalam hatinya Karena ternyata Tem Goat Hua belum sampai ke tempat ini Sedangkan Kiong Bohang segera menyaut Tidak Heksinkun mangut-mangut lalu kembali ke dalam bangsal dan duduk di dalamnya Kiong Bohang segera melarikan kudanya Belasan dipa kemudian Luleng berkata dengan suara dalam Nona tem belum kemari, sungguh merupakan keberuntunganmu Tapi aku tetap memperingatkanmu Kalau kelak kau masih berani menggunakan siasat busuk untuk mencelakai orang-orang yang datang dengan maksud membunuh Liu Chi Himo Kau pasti akan mati tanpa kuburan Betapa bencinya Kiong Bohang dalam hati, tapi dia justru tidak berani menyaut Mendadak Luleng menekan punggungnya, ternyata Luleng meminjam tenaga tekanan Itu untuk meloncat turun Begitu turun, dia pun langsung melesat ke samping dua depa jauhnya Ketika tahu Luleng sudah meloncat turun, barulah Kiong Bohang menarik nafas lega Tanpa membuang-buang waktu lagi ia langsung memacukan kudanya ke depan bagaikan terbang Luleng yang telah melesat ke samping sekitar dua depa jauhnya, cepat-cepat bersembunyi di semak-semak yang ada di pinggir jalan Dengan berindap-indap ia mendekati bangsal besar itu Tak lama, dia sudah berada di sisi bangsal tersebut Tampak Heksin Kun duduk dam di dalam Luleng segera menutup pernafasannya serta berhenti di situ Sedangkan Heksin Kun yang duduk di dalam sama sekali tidak tahu akan kehadirannya Selang beberapa saat kemudian terdengar derap kaki kuda Kira-kira tiga empat puluh ekor kuda berlari kencang dari arah istana Cicun Kiong Sesampai di bangsal besar itu, mereka serentak turun raya memberi hormat kepada Heksin Kun Heksin Kun segera bertanya Apakah kalian semua ingin ke depan menggantikan para penjaga lain? Semua orang itu menyaut Ya, Heksin Kun berkata Kalian pergi ke depan, beritahukan kepada para penjaga di sana agar mereka kembali saja, termasuk kalian Jalanan itu tidak usah dijaga lagi Semua orang itu tampak tercengang, saling pandang-memandang Wajah Heksin Kun langsung berubah Bentuknya Bagaimana? Apakah kalian tidak mendengar apa yang? Kukatakan barusan Di dalam istana Cicun Kiong, Heksin Kun dan Kim Kutla mendapat kepercayaan besar dari Liu Chi Hinmo Maka siapa yang berani menentang perintahnya? Mereka segera mengangguk dengan hormat Setelah mereka pergi, barulah Heksin Kun duduk kembali Semula Luleng tidak tahu Heksin Kun sedang membuat permainan apa Setelah berpikir sejenak, Luleng pun dapat menduga bahwa Heksin Kun sedang menunggu kedatangan Tem Goatwa dan ia tidak menghendaki Tem Goatwa bertemu dengan orang-orang itu Tak seberapa lama, tampak 7-80 orang berkuda sudah kembali Heksin Kun pun memberi isyarat agar mereka segera kembali ke istana Cicun Kiong Setelah mereka pergi, tempat itu pun jadi sepi kembali Sementara Luleng juga masih tetap bersembunyi di rumput alang-alang, dia terus menunggu Hingga saat tengah malam, terlihat sosok bayangan melesat cepat sekali bagaikan terbang di jalan besar Tak lama bayangan tersebut sudah berada di sekitar bangsal besar itu Heksin Kun segera bangkit berdiri, badannya Berkelebat menyapa bayangan tersebut Luleng sudah menduga dari tadi bahwa orang yang melesat datang itu tidak lain adalah Tem Goatwa Sebenarnya Luleng juga ingin menyapanya, tetapi ia khawatir Heksin Kun punya suatu rencana tertentu Kalau dia memunculkan diri, nantinya malah akan mengacaukan suasana, karena itu dia tetap bersembunyi di rumput alang-alang tanpa berani bergerak sama sekali Terdengar Heksin Kun membentak Goatwa! Kau ya! Tem Goatwa berhenti tanpa menyahut, sebaliknya malah langsung menyerang dengan jurus Tian Feng Tel Yak, langit runtuh bumi retak Angin pukulan itu menderu-deru, begitu pula sepasang rantai yang berada di lengannya Tampak badan Heksin Kun berkelebat menghindari serangan yang dilancarkan Tem Goatwa, sambil mementak keras Goatwa! Aku sengaja menyuruh yang lain pergi serta menunggu kedatanganmu Tapi mengapa kau langsung menyerangku begitu bertemu? Tem Goatwa berhenti menyerang Heksin Kun dan segera bertanya Apakah Luleng kemari Heksin Kun tertegun? Dia tidak kemari, aku justru ingin menasihatimu Saat ini sebetulnya Luleng ingin memunculkan diri, namun dibatalkannya Karena begitu ia muncul, pasti Tem Goatwa akan segera kabur Lebih baik menunggu Kesempatan yang tepat Pikir Luleng Terdengar Tem Goatwa bertanya dengan dingin Mau menasihati apa? Heksin Kun tertawa Goatwa, aku adalah adik ibumu Melihatku sama juga kau melihat ibumu Maka janganlah kau bersikap sedemikian dingin terhadapku Aku bukan musuh melu Tem Goatwa tertawa nyaring Apakah dalam hatimu masih tidak paham? Heksin Kun tidak marah Ia malah tersenyum seraya berkata Goatwa, saat kau kabur waktu itu Lyok Cihim Mo amat gelusar sekali Setelah aku dan Kim Kutlo berusaha menghiburnya Barulah reda kegusarannya Tem Goatwa berkata dengan dingin Bagus sekali Kalian berdua pandai mengambil hati Lyok Cihim Mo Tentunya merupakan budak yang amat setia Wajah Heksin Kun langsung berubahlah berkata dengan sengit Goatwa Kalau kau tidak mendengar perkataanku Hari ini kau pasti sulit meloloskan diri Tem Goatwa mendengus Hektometer kemudian menyaut Nasihat berupa apapun Kau tidak perlu mengatakannya Apakah benar luleng tertangkap oleh iblis merah Ban Hong Dan iblis Shijau Yu Sai Hoan? Tentang luleng yang tertangkap oleh kedua iblis itu Kiong Bu Hang sudah berpesan kepada semua orang Tidak boleh mengungkitnya Sedangkan yang menyaksikan kejadian itu Semuanya sudah mati terkena racun Karena itu Heksin Kun sama sekali Tidak tahu tentang kejadian tersebut Ketika mendengar Tem Goatwa mengatakan hal ini Timbulah kecurigaan di dalam hatinya Aku tidak tahu Kalau benar ada urusan itu Sudah pasti menggemparkan istana Cicun Kiong Mengapa engkau bertanya begitu? Setelah mendengar jawaban Heksin Kun Tem Goatwa pun berpikir Kemungkinan dia sampai lebih awal dari kedua iblis itu Maka gadis itu ingin mengulur waktu Usai berpikir demikian Tem Goatwa pun membalikan badannya seraya berkata Kalau tiada kejadian itu Sudahlah Mendadak badan Heksin Kun hergerak Tahu-tahu dia sudah berada di hadapan Tem Goatwa Tunggu Tem Goatwa menyahut dengan gusar Kau ingin bergebrak denganku? Gadis itu tahu bahwa terhadap orang semacam Heksin Kun Sama sekali tidak bisa bicara baik-baik Sebab dia tidak mau dengar Karena itu dia segera mengerahkan lewekangnya Siap serang lalu mundur Heksin Kun tertawa-tawa Goatwa Goatwa, ilmu Cip Set Sin Chiangmu masih tidak dapat digunakan untuk bertarung denganku Lebih baik menuruti perkataanku Mari ikut bersamaku ke istana Cicun Kiong Dan menikah dengan Cuan Muda Oe Yee Bukankah baik? Betapa gusarnya Tem Goatwa mendengar itu Sebelum Heksin Kun menyelesaikan ucapannya Dia sudah membentak nyaring sambil menyerang dengan sepasang tangannya Jurus tersebut diperolehnya dari Tiat Sin Ong Orang tua itu pernah mengajar Tem Goatwa tiga jurus ilmu silat Yaitu jurus Tian Lote Bong Jala di langit dan jaring di bumi Ketiga jurus ilmu silat tersebut merupakan ilmu andalan Tiat Sin Ong Dan sejak memperoleh ketiga jurus ilmu silat itu Tem Goatwa belum pernah mempergunakannya Dia tahu kepandayan Heksin Kun amat tinggi Maka dikeluarkannya jurus Tian Lote Bong itu Tampak bayangan telapak tangannya berkelebat-kelebat Menimbulkan suara yang menderu-deru Dan bagaikan sebuah jala menindih di atas kepala Heksin Kun Bukan main terkejutnya Heksin Kun menyaksikan jurus serangan itu Begitu pula luleng yang bersembunyi di situ Mereka sama-sama tertegun menyaksikan jurus serangan yang dilancarkan Tem Goatwa Kung Fu apa itu, kok begitu lihai dan hebat? Kata luleng dalam hati Walau Heksin Kun amat terkejut dan tidak tahu ilmu silat apa yang dipergunakan Tem Goatwa Dia masih sempat berkelit, tapi badannya tetap terpukul sehingga membuatnya termundur-mundur beberapa langkah Sebelum Heksin Kun berdiri tegak, Tem Goatwa sudah melesat ke arahnya Betapa terkejutnya Heksin Kun, ia langsung berteriak-teriak Goatwa, jangan bergebrak dulu Mari kita bicara baik-baik saja Akan tetapi Tem Goatwa amat membenci tindakannya yang tak tahu malu Langsung ia menyerang lagi dengan jurus kedua, yaitu Paolo Bansyang Segala galanya masuk ke dalam jala Jurus tersebut penuh mengandung lewekang Sehingga merobohkan rumputan dan semua batu yang ada dalam jarak beberapa depa Suara yang menderu-deru itu amat memekatkan telinga Heksin Kun akhirnya menyadari kedasyatan ilmu lawan Namun saat mau berkelit angin pukulan itu telah menerjangnya bagaikan angin topan Membuat badan Heksin Kun terpental seperti layangan putus Lalu roboh di tanah Heksin Kun masih dapat bangkit berdiri seketika Menatap Tem Goatwa dengan matah, terbelalak Ia tidak menyangka kepandayan gadis itu sedemikian tinggi Lagi pula percuma menasihatinya karena akhirnya diri sendiri yang akan mendapat malu Karena itu, Heksin Kun mengambil keputusan untuk kabur Kebetulan dia jatuh dekat tempat luleng bersembunyi Hanya berjarak 1-2 di pasaja Berhubung hati sedang tercekam Maka Heksin Kun sama sekali tidak tahu akan keberadaan seseorang begitu dekat pada dirinya Ketika dia baru mau melesat pergi Luleng sudah bergerak lebih cepat Luleng menangkap kakinya, sehingga Heksin Kun tidak dapat melesat pergi Betapa terkejutnya Heksin Kun Sedangkan luleng tidak memberinya kesempatan untuk menyadari apa yang telah terjadi Langsung luleng bangkit berdiri dari tempat persembunyiannya sekaligus mencengkeram leher Heksin Kun Di saat bersamaan, jempol tangannya pun menekan jalan darah mau huyiat yang ada di belakang kepala Heksin Kun Mau huyiat merupakan jalan darah yang amat penting Begitu merasa jalan darah tersebut telah ditekan orang Sudah tentu Heksin Kun tidak berani bergerak Karena dirinya telah dikuasai orang Saat ini, Heksin Kun menganggap orang yang menguasai dirinya Pasti adalah Citset Sin Kun atau Giyok Bin Sin Kun Tong Hangpek Dia justru tidak mengira bahwa yang menguasainya adalah Luleng Setelah tertegun sejenak, barulah bertanya Sobat, siapa kau? Saat itu pun Tem Goatwa sudah melesat menghampiri Ketika melihat siapa yang berdiri di belakang Heksin Kun Gadis itu pun bergirang dalam hati Ternyata kau? Luleng menyaut Tidak salah Kakak Goat, aku tidak apa-apa Begitu Luleng membuka mulut Tahulah Heksin Kun siapa yang telah menguasai dirinya Karena itu, dia segera berkata Luleng, kau adalah pendekar muda yang gagah perkasa Bagaimana kau begitu tega membokong orang? Cepat lepaskan tanganmu Luleng menyahut dengan dingin Biar bagaimanapun, masih tidak lebih rendah Daripada orang yang rela jadi budak liok cihimu Heksin Kun gusar bukan main, namun tidak berani Melampiaskannya Heksin Kun tertawa kering seraya berkata Aku telah memberimu kesempatan untuk masuk ke terowongan Mengambil benda mustika, mengapa kini mengingkarinya? Luleng menyahut dengan dingin Siapa yang ingkar janji? Aku berjanji dalam waktu setahun, apakah kini sudah sampai waktunya? Sesungguhnya ketika melihat Luleng, Tem Goatwa ingin memberitahukannya tentang jejak panah bulu api lalu akan segera meninggalkannya Tapi ketika mendengar pembicaraan mereka menyinggung tentang terowongan rahasia ia jadi terkesiap, dan bertanya Adik Leng, kalian membicarakan apa? Heksin Kun tidak menunggu Luleng menjawab pertanyaan Tem Goatwa Cepat-cepat ia berkata Kalau saat ini kau membunuhku, setelah memperoleh benda mustika dan tidakkah serahkan padaku, bukankah kau telah ingkar janji? Luleng berkata dengan dingin Aku akan merawat baik-baik mayatmu, setelah ku peroleh benda mustika yang kau inginkan itu, akan ku taruh di tanganmu Wajah Heksin Kun berubah, ia berkata dengan suara terputus-putus Jangan, jangan bergurau Tem Goatwa maju selangkah serta berkata dengan sungguh-sungguh Adik Leng, apakah yang kalian bicarakan itu adalah Terowongan rahasia yang dibuat kakek luarku? Bagaimana kau dapat melewati terowongan rahasia itu? Juga berdasarkan apakah kau akan memasuki terowongan rahasia untuk mengambil benda mustika di situ, dan kemudian kaserahkan kepadanya Luleng menghela nafas panjang, kemudian memberitahukan Itu kejadian lampau Aku tertangkap olehnya, dia berjanji akan melepaskan aku asal aku mau mengabulkan permintaannya Heksin Kun segera menyembung Luleng, orang gagah tidak akan melupakan budi, cepatlah kendurkan tanganmu Tem Goatwa memandang Heksin Kun dengan penuh kebencian, ia berkata dengan ketus Kau juga berani menyinggung kata orang gagah Heksin Kun manggut-manggut Betul, betul Aku memang tidak pantas mengatakan itu Tem Goatwa menarik nafas, dalam hati amat memandang hina padanya Heksin Kun berkata lagi Saudara kecil lu, masih belum mau melepaskan tanganmu Tem Goatwa cepat-cepat berkata Jangan melepaskan tanganmu Adik Leng, aku pernah dengar terowongan rahasia itu berjumlah 49 Lihainya bukan main Tiada seorang pun yang mampu melewatinya Luleng menghela nafas Kakak Goat, aku telah menyanggupinya Terpaksa aku harus pergi mencoba Tem Goatwa tertawa dingin Mengapa harus pergi menempuh bahaya demi dia? Heksin Kun, kalau kau menghendaki luleng melepaskanmu, kau harus membatalkan perjanjian itu Heksin Kun menyaut Orang gagah satu pepatah kata, kuda jempolan satu pecutan Tanda petik Sebelum Heksin Kun menyelesaikan ucapannya, Tem Goatwa sudah maju selangkah Mendadak ia membentaknya ring, sekaligus mengangkat sebelah tangannya Telapak tangannya sudah menempel di dada Heksin Kun dan berkata perlahan-lahan Kalau tidak, walau udah melepaskanmu, tapi aku pasti tidak akan melepaskanmu Betapa bagusarnya Heksin Kun dalam hati, ia kertakan gigi seraya berkata sengit Goatwa, sungguh bagus kau Tem Goatwa mengerahkan lewekangnya Heksin Kun juga menghimpun hawa murninya untuk melawan Tapi jalan darah yang di dadanya telah dikuasai Tem Goatwa Maka seketika dia merasa matanya berkunang-kunang Tem Goatwa bertanya mendersak Kau kabulkan tidak? Heksin Kun berpikir, daripada sekarang mati di tangan mereka Lebih baik mengiakan saja, sahutnya Baik, baik Dulu aku dan Luleng pernah mengadakan suatu perjanjian Saat ini dibatalkan Tem Goatwa melepaskan tangannya seraya berkata pada Luleng Adik Leng, biar dia pergi Aku akan bicara sejenak denganmu Luleng langsung mendorong Heksin Kun Membuatnya terdorong ke depan hingga jatuh Heksin Kun cepat-cepat bangun, lalu melesat pergi Setelah beberapa dipajau, Heksin Kun berkata dengan sengit sekali Gadis busuk, kalau kau terjatuh ke tanganku lagi Aku pun tidak peduli adanya hubungan famili Tem Goatwa bersiul panjang, bersikap seakan-akan ingin mengejarnya Heksin Kun terkejut sekali dan langsung kabur terbirik-birit Setelah Heksin Kun kabur, Tem Goatwa pun berkata pada Luleng Mungkin dia akan membawa orang kemari, kita harus cepat-cepat pergi Tadi Luleng mendengar Tem Goatwa ingin bicara sejenak dengannya Hal ini membuat Luleng amat bergirang dalam hati Karena biasanya begitu bertemu Luleng, dia pasti langsung pergi tanpa pamit Kini dia ingin bicara sejenak, apakah Tem Goatwa sudah mencintainya? Tapi Luleng tahu jelas, itu merupakan hal yang mustahil Tem Goatwa ingin bicara dengannya sejenak, pasti merupakan kabar buruk Oleh karena itu, hati Luleng pun menjadi cemas Mereka berdua terus melesat pergi Tak lama sudah melesat 30 mi lebih, barulah Tem Goatwa berhenti seraya berkata Adik Leng, kau tidak bertemu Tiat Sin Ong Luleng menggeleng-gelengkan kepala Tem Goatwa menghela nafas panjang lalu memberitahukan Tiat Sin Ong sudah meninggal di Gunung Gobisan Mendengar itu, wajah Luleng langsung berubah Kalau begitu mengenai jejak panah bulu api, akan menjadi teka-teki selamanya?